Baik dosen maupun tenaga pendidik merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk mendukung terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, penguatan dan pengembangan untuk dosen dan tendik guna peningkatan kapabilitas dalam menunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi perlu dilakukan. Beberapa hal yang telah dilakukan antara lain, diklat AA dan asesor bagi dosen, dan sertifikasi kompetensi teknis bagi tendik. Politeknik Setilan Bandung memiliki jurusan administrasi publik dan administrasi bisnis dengan tiga program studi antara lain, Program Studi Magister Terapan dan Sarjana Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Sarjana Terapan Manajemen Sumber Daya Manusia, dan Sarjana Terapan Administrasi Bisnis Sektor Publik. Kompetensi lulusan Sarjana Terapan dan Magister Terapan mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI Level 8 dan Level 6 yang terdiri dari empat kerangka. Lulusan Politeknik Setilan Bandung diharapkan telah mencerminkan kebutuhan profesional di bidang administrasi publik dan administrasi bisnis yang diperlukan oleh stakeholder terkait. Kurikulum Pendidikan Vokasi memiliki komposisi bubat penilaian yang terdiri dari 70% praktek dan 30% teori. Bentuk pembelajaran program D4 terbagi atas pembelajaran di program studi dan program di luar kampus antara lain, PKM, proyek inovasi, dan magang. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Politeknik Setilan Bandung antara lain, Kelas Perkuliahan Laboratorium Komputer Laboratorium Administrasi Terpadu Ruang Pojok Baca dan Open Space Ruang Unit Kegiatan Mahasiswa Ruang Inkubator Bisnis Pustakaan Ruang Musik Sarana Ibadah dan Kantin Semua prasarana didukung oleh perangkat yang mumpuni dan akses wifi di setiap lokasi untuk kebutuhan pembelajaran dan kegiatan lainnya. Dukungan terhadap proses pembelajaran terus dikembangkan untuk beradaptasi terhadap perubahan zaman. Saat ini, Politeknik Setilan Bandung mendukung kegiatan pembelajaran secara daring dengan beberapa sistem pendukung seperti e-study, Microsoft Teams, dan sistem informasi akademik. Pengabdian kepada masyarakat atau PKM yang dilakukan oleh Politeknik Setilan Bandung merupakan langkah dari Politeknik Setilan Bandung untuk dapat memberikan solusi dalam bidang administrasi bagi masyarakat ataupun industri. Roadmap prioritas kajian PKM Politeknik Setilan Bandung mencakup pemberdayaan desa sampai pembangunan sosial-kultural. Dan sejak 2016 sampai 2019 telah dilakukan berbagai kegiatan PKM. Penelitian dan karya ilmiah merupakan bagian dari tridharma perguruan tinggi yang harus dilaksanakan oleh para dosen di perguruan tinggi. Dalam periode 2016 sampai 2018 telah dihasilkan berbagai penelitian dosen dan jurnal yang telah terpublikasi, baik nasional, internasional, dan yang terakreditasi dikti. Politeknik Setilan Bandung telah memiliki tiga jurnal untuk mengakomodir dan meningkatkan kualitas hasil karya penelitian ilmiah, baik dari dosen maupun mahasiswa di perguruan tinggi. Ketiga jurnal tersebut adalah Jurnal Ilmu Administrasi, Terakreditasi Sinta Tiga, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Jurnal Magister Administrasi Terkapan atau GIMAT. Untuk senantiasa meningkatkan kualitas tridharma, Politeknik Setilan Bandung senantiasa melakukan pengembangan yang berkembang dan berkaitan dan berkaitan dan berkaitan dalam berbagai bidang untuk menjadi perguruan tinggi dalam bidang administrasi yang unggul di 2044. Salam Setia! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Aryanis Chan SIPMSI yang sudah bersedia menjadi narasumber dalam acara bedah buku ini dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini. Syukur Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunianya sehingga kita dapat berkumpul di acara bedah buku Prodi ABSP ini dalam keadaan yang sehat. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu dan para mahasiswa? Semoga kita selalu melakukan kesehatan rohani dan jasmani ya. Sebelum kita memulai acara ini, ada baiknya saya sedikit memberikan penjelasan mengenai acara ini. Bedah buku dengan tema acara Marketing 5.0 Technology for Humanity merupakan sebuah acara yang diselenggarakan untuk mengupas lebih dalam mengenai buku yang berjudul Marketing 5.0 Technology for Humanity, karya Philip Kotler, Hermawan Kertajaya, dan Iwan Setiawan. Selanjutnya, saya Melisa Trimustika sebagai MC dan sekaligus moderator akan membawakan acara ini dari awal hingga penghujung acara nanti. Ada pun sustenan acara pada hari ini yaitu pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, laporan dari Ketua Prodi ABSP, sambutan dan membuka secara resmi kegiatan bedah buku dari Direktur Politeknik Sialan Bandung yang dalam hal ini dihadiri oleh Wadir I, pengenalan narasumber, pemaparan dari oleh narasumber, virtual narasumber dan moderator, pengumuman door price, penutupan dan doa bersama. Sebelum acara dimulai, ada beberapa peraturan yang harus diperhatikan oleh para peserta. Yaitu, tertib selama acara berlangsung, wajib mematikan audio di saat sedang penyampaian materi, wajib menyalakan kamera selama acara berlangsung, tidak boleh meninggalkan acara tanpa persetujuan panitia, format bertanya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertanyaan langsung dengan cara raise hand, dan bertanya melalui kolom chat dengan format nama underscore asal instansi underscore pertanyaan. Itu tadi beberapa peraturan yang harus diperhatikan oleh para peserta. Semoga kita dapat mengikuti acara pada hari ini dengan hikmat dan lancar serta tertib. Untuk mengawali acara pada hari ini, Bapak, Ibu, dan para mahasiswa, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bapak, Ibu, dan para mahasiswa. Indonesia Raya H experience Baik, Ibu, dan para mahasiswa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah bedah buh ini sebagai majlis ilmu yang bermanfaat. Sebagai pembangkit semangat bagi kami dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa kami. Ya Allah ya Tuhan kami, ilhamkanlah kepada kami kecerdasan dan lindungilah kami dari godean syaitan yang terputuk. Ya Allah ya Tuhan kami, terangilah hati kami dengan cahaya petunjukmu. Sebagaimana engkau telah terangi hati hamba-hambamu yang soleh. Ya Allah ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami. Serta mudahkanlah kami dalam menimba ilmu. Rabbana adina fidunia asana, wafila ahiratia asana, wafila ahiratia asana, wafila azabandar. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Wabilahi taufiq walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada moderator. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Saudara Ginanjar yang sudah memimpin doa untuk kelancaran acara pada hari ini. Sebelum kita masuk ke acara inti, ada baiknya kembali saya ingatkan untuk mematuhi peraturan dan tata tertib yang sudah saya jelaskan. Diharapkan kepada para peserta untuk mematuhi tata tertibnya, karena kita akan memasuki ke acara inti. Acara selanjutnya adalah laporan Ketua Prodi ABSP oleh Bapak Dr. Abdul Rahman SKM MSI. Waktu dan layar dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Melisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Eda Jubaida MA, selaku Wakil Direktur 1 Politeknik STLan Bandung. Yang kami hormati Ibu Dr. Aryanis Chan, SIPMS. Peserta yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan karunianya kita bisa sama-sama berkumpul secara virtual dalam acara bedah buku ini. Ada beberapa hal yang ingin kami laporkan. Yang pertama, kegiatan bedah buku ini adalah agenda rutin dari Prodi Administrasi Bisnis Sektor Publik atau ABSP yang diperuntukkan sebagai sarana, sebagai wadah untuk memperkaya keilmuan, memperkaya wawasan terkait administrasi bisnis. Kemudian yang kedua, peserta untuk acara ini yang terdapat kepada kami sebanyak 1.168 orang, di mana 80 persen itu datang dari akademisi, baik 2 persen maupun mahasiswa. Yang sisanya berasal dari Pemda, kemudian dari kementerian, dan dari lembaga, termasuk swasta. Kemudian para peserta juga berasal dari kurang lebih 34 provinsi, dari mulai Aceh sampai Papua. Ya, tentu kami sangat bersyukur dan berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Eda, Bu Arianis, yang sudah meluangkan waktu untuk sharing ilmu kepada kami. Kemudian juga kepada Panitia yang telah bekerja keras untuk menyelenggarkan kegiatan ini. Serta tentunya kepada para peserta yang berbahagia dan sudah meluangkan waktunya untuk ikut. Kami mohon maaf kalau dalam pelaksanaan Beda Buku ini ada hal-hal yang tidak berkenan. Semoga acara ini bisa berjalan sesuai dengan harapan. Itu saja yang bisa kami laporkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Abdurrahman SKM MSI. Kemudian selanjutnya, sambutan sekaligus membuka dari Direktur Politeknik Setialan Bandung yang dalam hal ini diwakilkan oleh Wakadir 1, Ibu Dr. Eda Jubaidah MA. Halo Ibu, selamat siang Ibu. Halo, selamat siang. Kedengaran suara saya? Terdengar Ibu. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Dipersilakan untuk Ibu waktu dan layarnya. Terima kasih Melisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kuji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada kita semua. Sehingga siang ini di hari Rabu tanggal 28 April 2021 kita bisa dapat berkumpul bersama bersilaturahmi secara virtual dalam acara bedah buku Marketing 5.0 Technology for Humanity. Karya Philip Kotler, Hermawan Kattajaya, dan Iwan Setiawan yang diselenggarakan oleh Program Studi Sarjana Terapan Organisasi Bisnis Politeknik Setialan Bandung. Sebagai mana tadi di dalam video, prodi ini merupakan salah satu prodi yang diselenggarakan oleh Politeknik Setialan Bandung. Atau dulu dikenal sebagai STI Alan Bandung. Pertama-tama kami ingin menyampaikan permohonan maaf dari pimpinan kami, Direktur Politeknik Setialan Bandung, Bapak Dr. Doni Dawud, DEA, yang berhalangan hadir untuk membuka kegiatan ini dikarenakan dalam waktu yang bersamaan beliau ada kegiatan lain yang tidak dapat ditinggalkan. Beliau menitipkan salam untuk kita semua, khususnya untuk Ibu Dr. Aryanis Chan, SIPMSI, dan juga para peserta semuanya. Selanjutnya saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Anis yang di tengah kesibukannya berkenan untuk hadir pada acara kegiatan bedah buku ini dan nanti akan mengupas secara tuntas buku yang menarik. Dan ini kalau tidak salah baru terbit tahun ini, awal tahun ya Bu ya. Jadi ini masih hangat sekali dan sangat aktual. Lalu saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Rahman MSI selaku Kaprodi, juga teman-teman, teman-teman dosen dan tendik, serta seluruh panitia pelaksanaan kegiatan bedah buku ini. Nanti moderator juga terima kasih, dan terutama kepada seluruh peserta dari berbagai instansi maupun dari berbagai perguruan tinggi, baik mahasiswa maupun dosen. Mudah-mudahan melalui acara bedah buku ini kita semua bisa memperoleh pencerahan tentang bagaimana sih pemanfaatan teknologi untuk kepentingan manusia atau kemanusiaan itu sendiri. Karena pada saat ini teknologi berkembang semakin cepat, canggih, dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Terlebih lagi dalam era pandemi COVID saat ini, teknologi digital khususnya telah menjadi tumpuan kita untuk bisa melaksanakan aktivitas di berbagai bidang. Dan khususnya yang terkait dengan buku ini adalah tentunya bidang ekonomi dan bisnis. Namun juga kemajuan teknologi digital ini kita manfaatkan, optimalkan untuk tetap melaksanakan kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, nanti melalui bedah buku ini mudah-mudahan kita, khususnya di teman-teman mahasiswa, memperoleh wawasan untuk bagaimana memanfaatkan teknologi secara optimal dan produktif. Akhir kata, kami menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama penyelenggaraan kegiatan bedah buku ini. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya buka kegiatan bedah buku marketing 5.0 teknologi for immunity. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabilahi topik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Eda Jubaidah MA yang sudah menyampaikan sedikit sambutannya sekaligus membuka acara pada hari ini. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Abdurrahman SKM MSI dan Ibu Dr. Eda Jubaidah MA yang sudah menyampaikan sedikit sambutannya sekaligus membuka acara pada hari ini. Kembali saya ingatkan untuk mematuhi peraturan tata tertib yang sudah saya sampaikan karena kita akan sampai kepada inti dari acara ini. Baik, selanjutnya kita beralih ke acara selanjutnya yaitu kita berkenalan dahulu dengan narasumber yang telah kami hadirkan untuk acara ini. Ada Ibu Dr. Aryanis Chan, SIP MSI. Selamat datang Ibu. Selamat datang Mbak Moderator dan partisipan semuanya. Saya bacakan sedikit tentang riwayat Ibu ya. Beliau dengan nama lengkap Aryanis Chan lahir di Bandung tanggal 29 April 1976 dengan jabatan fungsional selaku dosen Universitas Pajajaran dan lektor kepala, jabatan struktural, kepala Departemen Administrasi Bisnis Universitas Pajajaran. Riwayat pendidikan dari Ibu Aryanis yaitu S1 Sarjana Administrasi Negara Universitas Pajajaran tahun 1994-1999 S2 Magister Management Universitas Pajajaran tahun 2002-2006 S3 Doktural Administrasi Bisnis Universitas Pajajaran tahun 2010-2015 kemudian pengalaman penelitian dari Ibu Aryanis yang tidak bisa saya sampaikan satu persatu. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja waktu dan layar saya persilakan untuk Ibu mempaparkan materinya. Dipersilakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Moderator sekaligus MC ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas. Terus jelas. Ya, mudah-mudahan tidak ada kendala. Takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Mudah-mudahan kita berdoa semuanya lancar gitu ya. Jaringannya baik semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua bisa bertemu di sini ya. Selamat siang kepada Wakil Direktur Ibu Eda. Kemudian Bapak Ketua Prodi. Ibu Bapak dosen ke Poltet, Tialan. Dan Ibu Bapak dosen yang hadir dari universitas lainnya. Kemudian partisipan lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Di sini katanya ada dari Sabang sampai Merauke ya. Alhamdulillahirrahim. Jadi baik tadi sudah diperkenalkan nama saya Aryan Iscan, dosen di UNPAD pada Departemen Adbis. Kebetulan saya sendiri kalau dilihat dari kepakaran mungkin ya atau pengalaman penelitian itu paling banyak mengajar pada marketing. Marketing, kemudian perilaku konsumen dan merek. Nah itu, seperti itu. Nah jadi untuk selanjutnya, sebelum saya memaparkan kepada isi dari buku itu, mohon maaf dari saya apabila ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian materi tersebut. Murni karena kekurangan saya dalam menguasai materi. Jujur ini buku yang tadi Bu Eda juga sudah tahu ya bahwa ini buku baru gitu ya. Buku baru yang memang baru terbit di bulan Februari. Langsung saja saya izin share screen ya. Oke, jadi ini buku. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah terlihat ya. Oke, kita langsung saja. Jadi buku Marketing 5.0. Buku ini di sekarang penulisnya ada tiga orang yang memang ketiganya ini orang yang sudah sangat pakar lah ya bisa dibilang seperti itu. Yang pertama ada Philip Kotler. Kalau kita belajar pemasaran, sepertinya ini sudah sangat tenar banget gitu. Bukunya itu sangat banyak tentang marketing manajemen. Philip Kotler sendiri tahun ini kalau lihat biodatanya beliau itu 90 tahun luar biasa dan masih aktif menulis ya. Itu Philip Kotler yang kedua juga ada Bapak Hermawan Kartajaya, pendiri Maklus. Beliau juga sudah berusia lanjut tapi masih produktif gitu. Usianya itu sekitar 73 tahun dan sering berpartner dengan Philip Kotler menulis buku di Marketing. Selanjutnya yang ketiga ini ada Iwan Setiawan. Iwan Setiawan ini saat ini juga dia memimpin Maklus ya dan dia memimpin bagian riset di Maklus itu sendiri dan juga sudah beberapa buku yang diterbitkan seperti itu. Dan penerbit dari buku ini adalah John Wiley & Sons tahun 2021 baru dirilis, dipublish. Dan John Wiley ini suatu publisher yang usianya yang umurnya sudah 200 tahun ya. Bukan lagi 20 tahun tapi 200 tahun gitu. Dapat ratusan ini berdirinya. Nah selanjutnya, jadi buku Marketing 5.0 ini adalah trilogi. Jadi ini sepertinya Bapak Ibu dan adik-adik sekalian sudah mengenal dua buku seri sebelumnya ya. Ada Marketing 3.0 di tahun 2010, kemudian Marketing 4.0 itu ada di tahun 2017. Dan yang sekarang adalah Marketing 5.0. Dan ini sudah dialih bahasakan ke 25 bahasa. Ya seperti itu. Jadi luar biasa ini buku bukan buku apa kaleng-kaleng atau bukan main-main. Jadi benar-benar buku yang memang sudah sangat banyak peminatnya dan sangat-sangat diterima oleh pasar seperti itu. Ya jadi namanya membedah buku. Jadi saya harus menyampaikan apa sih dari isi buku ini gitu ya. Buku ini ada empat bagian. Yang pertama ada introduction, perkenalannya. Kemudian yang kedua ini ada tantangan para pemasar di era digital. Kemudian bagian ketiganya ada strategi baru untuk pemasar dengan memberdayakan teknologi. Dan bagian keempatnya ada taktik-taktik baru yang memanfaatkan teknologi pemasaran. Dari keempat bagian ini ada 12 chapter gitu ya. 12 chapter yang disajikan ya. Ini total halamannya ada sekitar 175 halaman. Seperti itu. Oke sebentar. Kita mulai saja langsung pada part 1 di pendahuluan ya. Pendahuluan di sini di bagian part 1 ini ada chapter 1. Jadi bercerita tentang selamat datang pada dunia pemasaran 5.0 gitu ya. Seperti itu. Nah di mana kalau kita melihat marketing evolution, marketing dari 1.0, marketing 2.0, marketing 3.0, 4.0, dan marketing 5.0. Dan ini akan dibahas di beberapa slide berikutnya. Terkait hal yang tadi, marketing 1.0 itu kalau kita kaitkan dengan teknologinya, teknologinya itu masih sangat sederhana gitu ya. Teknologi marketing 1.0 itu adalah teknologi cetak. Jadi kalau kita berbicara sekarang tentang big data gitu, teknologi di marketing 1.0 itu baru hanya mengumpulkan nama, alamat, kode, post gitu ya. Seperti itu. Karena masih sangat sederhana saat itu. Selanjutnya ada marketing 2.0. Nah ini kalau saya gitu, era anak 90-an itu cukup lama ada di dunia ini ya. Teknologinya, teknologi yang umum digunakan adalah TV dan radio. Di mana promosi juga banyak dilakukan melalui TV dan radio. Seperti itu. Selanjutnya, dan ini ada di awal tahun 2000-an, ada marketing 3.0. Kita sudah mulai mengenal internet gitu ya. Internet sudah mulai, apa namanya, perkembangan komputer itu sudah semakin luas gitu ya. Tidak hanya PC, tapi juga sudah pada laptop, tablet, dan lain sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya, internet sudah berkembang luas. Sehingga, kalau dulu saya ingat ketika awal punya handphone di tahun 2000, pas 2000 itu baru bisa menggunakan handphone, belum ada WA, masih SMS dan telepon. Tidak ada fasilitas foto, sosial media, dan sebagainya. Teknologi berkembang pesat, sehingga di era marketing 4.0, itu kita mengenal sosial media dan mobile. Mobile ini ya, device seperti itu. Dan yang terakhir, ini yang akan kita bahas adalah marketing 5.0, merupakan gabungan dari new customer experience dan next technology, seperti itu. Nah, jadi apa sih yang dinamakan dengan marketing 5.0? Jadi, marketing 5.0 ini adalah aplikasi teknologi yang meniru manusia untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan meningkatkan nilai di seluruh perjalanan pelanggan. Atau ada lagi definisi lainnya, marketing 5.0 itu disebut juga dengan teknologi berikutnya, tadi ya next tech, yang merupakan sekelompok teknologi yang bertujuan untuk meniru kemampuan pemasar manusia. Jadi, ada artificial intelligence, NLP, sensor tech, robotika, augmented reality, virtual reality, internet of things, dan blockchain. Nah, kombinasi dari teknologi tersebut adalah pengaktifan dari marketing 5.0. Beberapa teknologi tersebut sebetulnya bukan teknologi baru ya, dia ada dari beberapa tahun sebelumnya gitu, tapi semuanya itu menjadi besar saat ini karena mereka terintegrasi dengan baik, seperti itu. Ya, jadi ini kurang lebih gambaran perpaduan antara next technology ya. Kita berbicara teknologi tadi yang AI, NLP, sensor tech, robotik, augmented reality, dan virtual reality, dan internet of things, dan perpaduan dengan new customer experience gitu. Jadi, new customer experience ini juga bahwa sekarang pemasar itu harus mulai menyadari bahwa konsumen itu bukan hanya membeli saat dia membeli saja, dari tadi perjalanan konsumen dimulai ketika dia menyadari sampai dia setelah menggunakan dan men-outvokasi, itu semuanya harus kita pemasar mulai treatment, seperti itu, dengan bantuan teknologi. Ya, jadi bagaimana sih teknologi ini dapat meningkatkan pemasaran? Yang pertama, buat keputusan yang lebih tepat berdasarkan data yang besar, tadi big data, kemudian memprediksi hasil strategi dan taktik pemasaran, hadirkan pengalaman digital kontekstual ke dunia fisik, dan yang keempat, meningkatkan kapasitas pemasar garis depan, frontliner untuk memberikan nilai. Jadi, sekarang udah bukan hal yang semua karyawan, terutama yang lini depan itu udah harus melek teknologi. Jadi, kesiapan terhadap teknologi itu udah harus tinggi. Tidak mengenal lagi itu perusahaan-perusahaan canggih gitu ya. Semua lini perusahaan itu harus, atas teknologinya harus baik saat ini. Nah, ini yang akan kita bahas juga di bagian-bagian berikutnya. Jadi, lima komponen marketing 5.0 ini, di buku ini dibahas per chapter. Jadi, ada data-driven marketing, predictive marketing, augmented marketing, contextual marketing, dan agile marketing. Itu seperti itu. Nanti kita bahas yang lima komponen ini pada chapter-chapter berikutnya. Selanjutnya, di bagian pertama ini juga ada cerita tentang generation gap, kesenjangan generasi. Jadi, kesenjangan generasi ini kalau saya pelajari, kita ini sekarang hidup di dalam, di mana generasi yang baby boomers, baby boomers itu yang kelahiran 40 akhir, 50, 60, sampai generasi XYZ, dan alpha itu masih ada semua seperti itu. Jadi, saat ini ketidakselarasan generasi ini terjadi di banyak organisasi. Pemasar di seluruh dunia menghadapi tantangan untuk melayani lima generasi yang berbeda. Perilaku dari masing-masing generasi ini beda-beda. Dan empat generasi ini membentuk angkatan kerja. Mayoritas generasi baby boomers ini masih bekerja. Mereka pada level yang sudah hampir pensiun, tapi di banyak perusahaan dia memperpanjang masa pensiunnya. Yang usia 60-an itu masih banyak juga yang bekerja. Kemudian generasi X, kalau saya berbicara, saya ini generasi X, karena lahir di era 70-an dan besar di era 80-90-an. Sekarang memegang peranan sebagai banyaknya pemimpin secara global, karena usia yang keusia di 40-an itu rata-rata sudah pada posisi yang dia sudah mapan di karirnya. Kemudian generasi Y atau generasi milenial sekarang adalah yang terbesar dalam angkatan kerja. Sedangkan generasi Z adalah pendatang baru. Pendatang terbaru kalau kita berbicara mahasiswa yang baru lulus, mereka ada di dalam generasi Z itu. Generasi ini memiliki tingkat kecakapan teknologi yang berbeda, jadi melihat pasar melalui lensa generasi ini akan membantu pemasar memahami cara terbaik untuk menerapkan marketing 5.0 yang digerakkan oleh teknologi itu, seperti itu. Jadi sedikit ini, jadi ada beberapa gambar yang saya sajikan di sini, tidak dari buku, tapi saya coba kombinasikan dari beberapa sumber. Cuma ini memang belum sempat sama saya disebutkan sumbernya begitu. Jadi dari, mungkin kalau builders ini sudah kelahiran tahun 39-45, ini sudah pensiun rata-rata gitu ya. Nah, yang tadi, yang baby boomers ini, baby boomers ini generasi yang dia, apa namanya, dari sifatnya gitu ya, dari cara belajarnya, dari media pemasaran yang umum digunakan itu, itu berbeda gitu ya. Mereka hiburannya itu zaman dulu tuh musik ya, generasi baby boomers ini gitu. Nah, kemudian ada generasi X ya, generasi X juga ini disebutkan beberapa gaya belajarnya, pemasarannya berbeda gitu, sampai ini ada generasi alpha. Ya, seperti itu. Nah, di sini ini yang dari sumber buku marketing 5.0, ini ada gambar seperti ini. Jadi kalau kita melihat ada generasi baby boomers, baby boomers itu kelahiran tahun 46-64, kemudian generasi X ini kelahiran tahun 65-79, begitu. Kemudian generasi Y, generasi millennial ini kelahiran tahun 80-94, generasi Z 95-2009, dan generasi alpha ini kelahiran tahun 2010-2024, begitu ya. Nah, kalau kita lihat dari karakteristik di sini, si, apa namanya, preferensi terhadap merek itu juga berbeda gitu. Kalau orang-orang zaman dulu, zaman dulu ya saya juga gitu, termasuk kalau melihat merek itu adalah merek yang sudah mapan. Saya melihat merek Toyota, Unilever itu adalah merek bagus gitu ya, top brand, Coca-Cola. Kenapa? Karena dari perusahaan yang baik, top of mind-nya tinggi seperti itu. Itu adalah cara berpikir kaum baby boomers dan kebanyakan generasi X seperti itu. Nah, kemudian di generasi Y dan generasi Z, biasanya mereka bukan lagi melihat si merek itu adalah merek top saja, tapi lebih kepada melihat merek itu memberikan pengalaman gitu ya, bagi, apa namanya, bagi keseharian dia, seperti itu. Dan generasi Z dan generasi alpha ini lebih kepada mencari merek yang memberikan engage dengan kehidupan sehari-hari mereka, seperti itu. Jadi, ini tadi juga penjelasannya di mana tadi baby boomers ini, dia masih melihat bahwa marketing, masih didominasi dengan kehidupan marketing 1.0 ya, jadi melihat produk itu dari produk itu, kalau kualitasnya bagus, yaudah produknya bagus begitu ya, dia akan beli begitu. Nah, kemudian di generasi X ini, ada lama tadi ya, saya sebutkan, lama hidup di marketing 2.0 dengan adanya TV, radio gitu ya, dan pendekatannya adalah customer centric marketing. Ini juga ada penelusannya, customer centric marketing di sini, dia melihat bahwa, apa namanya, melihat perspektif marketing di sini, perspektif bisnis itu melihat bahwa perusahaan yang baik itu adalah perusahaan yang bisa memuaskan pelanggan, yang bisa mempertahankan loyalitas pelanggan, begitu, itu paradigma di marketing 2.0. Kemudian di marketing 3.0, yang ini sudah tadi, yang trilogi itu dimulai dari marketing 3.0, pendekatannya adalah human centric marketing ya. Human centric marketing ini karena dia waktu itu dimulai ketika, jadi marketing 3.0 ini, dimulai ketika ada krisis global ya, saat itu di akhir tahun 90-an ya, 98-an sampai 2000, dan sehingga pendekatan pemasaran itu tidak harus lagi, tidak hanya lagi pada bagaimana memuaskan pelanggan dan produk yang baik, tapi juga bagaimana, bagaimana melihat sisi manusia dari suatu pemasaran itu ya. Jadi di sini mulai juga banyak marketing yang dia berorientasi pada sosial, begitu, seperti itu. Nah, kemudian ada marketing 4.0. Nah, 4.0 ini sebetulnya sampai sekarang pun masih begitu ya, kalau kita lihat di sini. Jadi, bergerak dari teknologi tradisional gitu, mau nggak mau semua perusahaan, dia skala kecil, menengah besar, sektor high tech maupun low tech, begitu, sudah harus adaptif terhadap digital. Dan yang terakhir adalah marketing 5.0 ya, teknologi for humanity yang kita akan bahas. Ya, seperti itu. Ini kurang lebih tahun mulainya. Ya, selanjutnya di bab ketiga, jadi ini namanya bedah buku, jadi harus saya sampaikan per bab begitu ya, walaupun singkat-singkat, karena ada 12 bab yang lumayan cukup panjang, begitu. Jadi di sini di bab ketiga, buku ini bercerita tentang polarisasi, prosperity, polarization, begitu. Jadi, dikatakan bahwa bisnis telah menghasilkan kekayaan yang luar biasa selama beberapa dekade. Namun, distribusi kekayaan itu tidak merata, menarik orang ke arah yang berlawanan. Dinyatakan bahwa yang semakin kaya, orang yang semakin kaya itu makin banyak, begitu. Tapi banyak juga orang yang kehilangan pekerjaan, yang jatuh miskin, apalagi dengan kondisi pandemi, itu juga semakin banyak, gitu ya. Jadi, terjadilah polarisasi ini, seperti itu. Nah, ternyata polarisasi ini bukan hanya pada kekayaan saja, ya. Jadi di sini ada polarisasi dalam pekerjaan, begitu ya. Polarisasi ideologi, gaya hidup, dan pasar. Kita lihat di sini polarisasi pekerjaan. Karena buku ini buku, apa namanya, yang dibuat dengan perspektif Amerika, tapi kurang lebih juga akan sama ya. Bahwa Biro Statistik Tenaga Kerjanya Amerika memproyeksikan pekerjaan teknis yang terkait dengan energi alternatif, teknologi informasi, perawatan kesehatan, dan analisis data akan menjadi tumbuh paling cepat dalam dekade berikut. Karena terkait sama kebutuhan yang ada saat ini, begitu. Beberapa dari pekerjaan ini datang dengan kompensasi yang tinggi. Jadi, kalau kita lihat orang yang bekerja di IT, begitu ya, di energi itu gajinya, selerinya itu cukup besar. Tetapi yang lain menawarkan gaji yang sedikit. Nah, pembedaan upah ini membuat struktur ketenangga kerjaan menjadi semakin terpolarisasi. Selanjutnya ada polarisasi ideologi ya. Politik identitas meningkat di seluruh dunia sebagai dampak langsung. Efek sampingnya adalah bahwa sudut pandang dan keputusan sekarang ditentukan melalui lensa identitas politik. Seperti itu ya. Kerasa di Indonesia pun begitu ya. Kurang lebih ideologi itu masih orang per otak itu mempengaruhi dia dalam mengambil keputusan, bukan saja keputusan politik di sini. Selanjutnya ada polarisasi gaya hidup. Nah, ini menarik dari gaya hidup ini. Di satu sisi gerakan minimalis semakin populer. Kita ingat 10 tahun belakangan ini yang namanya rumah-rumah minimalis gitu tumbuh dengan cepat begitu ya. Ide dibalik minimalis adalah bahwa hidup dengan lebih sedikit barang menurunkan stres. Ini berawal dari konsepnya orang Jepang ya. Orang Jepang itu kan juga rumah kecil-kecil, lahannya kecil bagaimana dia meminimalisir barang begitu. Menurunkan stres, melepaskan beban, dan memberi lebih banyak kebebasan untuk mengejar apa yang benar-benar penting begitu. Nah, kesulitan finansial akibat pandemi COVID-19 dan pengangguran memang memaksa sebagian orang untuk menjalani gaya hidup hemat begitu. Nah, sebaliknya di sisi lain, gaya hidup konsumeris juga sedang naik daun. Beberapa orang ingin memamerkan gaya hidup mewah dan pembelian yang memanjakan. Jadi, kalau kita lihat gitu, kalau kita lihat Instagram, misalnya saya tuh suka lihat Instagram, aduh artis, itu kayaknya beli barang mewah itu bukan hal yang, kalau kita tuh nabung berapa lama gitu ya, dosen untuk membeli tas yang mahal gitu ya, kalau dia ada kayak beli kacang goreng begitu ya. Dan itu bukan hanya artis, banyak kaum itu begitu. Jadi, itu polarisasi gaya hidup bukan hanya di Amerika, di kita pun terjadi seperti itu. Orang yang berpendapatan besar banyak, tapi orang yang tidak punya pendapatan juga banyak begitu. Selanjutnya ada polarisasi pasar. Di sini, krisis ekonomi, terutama yang mencetai pandemi baru-baru ini tampaknya berdampak lama pada pengeluaran pelanggan ya. Di sisi lain, pelanggan berperasaan tinggi, kurang rentan, dan bahkan diuntungan dari krisis ya. Nah, kalau kita lihat di sini gambar dari polarisasi masyarakat dari berbagai kategori ya. Nah, kalau misalnya ada sekarang beberapa merek, dia sudah sangat ramah lingkungan gitu ya, eco-ethical brand, ada apa namanya, green water safe, green saver gitu ya, yang apa namanya, yang ramah lingkungan ya, yang ber-ISO 14.000. Tapi di sisi lain juga banyak brand yang dia tidak terlalu peduli dengan hal itu gitu ya. Kemudian ada GMO food dan organic food, makanan yang berlekayasa sintetis ya, yang tidak alami, dan makanan organik itu juga sama-sama tumbuh dengan, apa namanya, dengan pesat begitu ya. Kemudian polarisasi antara barang-barang diskon dan barang-barang mewah ya. Banyak orang mengejar barang diskon, sampai ngejar-ngejar saya, kadang-kadang suka lihat nih ada diskon apa lagi gitu ya, kalau lagi isang begitu. Tapi juga, apa namanya outlet, bukan outlet, butik yang menjual barang mewah itu juga, masih banyak pasarnya begitu ya. Kemudian ada full service, layanan full service dan tidak full service ya, no frills. Jadi seperti misalnya mas kapai penerbangan, kalau kita enggak pandemi nih, yang namanya tiket kelas bisnis, sama tiket murah itu sama-sama laku gitu, punya pasarnya masing-masing gitu. Itu chapter ketiga. Selanjutnya ada di sini chapter keempat, adalah tentang kesenjangan digital ya. Nah ini yang juga lumayan menarik, karena ini yang terjadi pada kita saat ini, terutama pada sektor bisnis ya. Nah diawali dengan cerita di buku itu, diawali dengan cerita tentang percakapan antara Elon Musk sama Jack Ma gitu ya, sama-sama orang hebat, orang pintar gitu ya, siapa yang enggak kenal mereka. Nah di sini mereka itu ada suatu forum, forum artificial intelligence di tahun 2019, mereka berdebat tentang yang satu, merasa ketak, bukan ketakutan ya, merasa artificial intelligence ini akan menutup beberapa sektor pekerjaan gitu ya. Jadi pandangannya agak pesimis seperti itu. Nah sedangkan yang satu lagi, dia optimis terhadap AI ini gitu ya, seperti itu ya. Tapi mereka sama-sama setuju bahwa masalah terbesar yang akan dihadapi dunia di masa depan adalah tidak cukup banyak orang. Artinya apa? Banyak pekerjaan-pekerjaan, banyak hal-hal yang biasa dikerjakan oleh manusia, itu digantikan oleh teknologi. Nah di sini rintangan utama dari digitalisasi adalah keterjangkauan akses, kesederhanaan kasus penggunaan, dan kesenyaan dalam adopsi teknologi. Nah kalau kita berbicara tentang keterjangkauan akses, bisa dikatakan Indonesia saat ini dengan 10 tahun yang lalu itu sudah sangat bagus gitu ya, akses internetnya sudah ada di mana-mana gitu ya, bahkan banyak pelosok juga sudah dapat internet gitu, tapi tetap aja gitu, masih banyak juga beberapa daerah yang belum terjangkau akses internet ini gitu ya, seperti itu. Kemudian kesederhanaan kasus penggunaan, nah ini juga kadang dari cara berpikir kita yang merasa teknologi itu sulit gitu, jadi diharapkan teknologi itu simpel ya, begitu. Nah yang ketiga adalah kesenjangan dalam adopsi teknologi. Jadi untuk beberapa tadi, kalau kita berbicara generasi, generasi-generasi baby boomers itu, kalau sekarang aja misalnya saya dengan ada dosen yang senior, wah itu kurang pinter gimana gitu ya, profesor, hebat gitu ya, tapi tetap, aduh udah deh, sok aja kalau misalnya mau yang diajak untuk yang berbau teknologi tinggi itu udah nolak duluan gitu ya, udah, ah Bapak mah nggak bisa deh gitu, seperti itu. Tapi tidak banyak juga yang mau belajar ya. Jadi di sini, pada orang maupun pada industri, nah industri pada industri teknologi tinggi, media, hiburan, telekomunikasi, sektor finance, itu adalah beberapa sektor yang mengadopsi awal digitalisasi. Nah di sisi lain, sektor lain seperti konstruksi, pertambangan, kesehatan gitu ya, dan terutama pemerintahan itu masih tertinggal, tertinggal itu masih, tapi walaupun terus bergerak menuju digitalisasi, cuman apa namanya, kalau dibandingkan tadi sektor IT gitu ya, jasa keuangan itu lebih duluan ya, seperti itu. Nah di sini, inilah yang menjadi salah satu poin dari penjelasan di marketing 5.0 ini ya. Jadi ada ancaman dan janji dari digitalisasi itu sendiri gitu ya, yang akan saya bahas satu persatu. Yang pertama adalah ancaman digitalisasi adalah otomatisasi dan kehilangan pekerjaan. Otomatisasi bertujuan untuk mengoptimalkan produktivitas dengan menggunakan lebih sedikit sumber daya, dan meningkatkan keandalan gitu ya. Jadi kalau dulu kan padat karya, apa namanya, segala, selagi bisa mempekerjakan banyak orang, ya mempekerjakan banyak orang gitu ya. Nah sekarang itu sudah mulai dikurangi orangnya dengan penggunaan mesin ya, atau hal lainnya yang bersifat otomatis. Kemudian yang kedua adalah kepercayaan dan ketakutan pada hal yang tidak diketahui. Ini terjadi terutama pada aplikasi yang membutuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi, seperti manajemen keuangan, kendaraan otomatis ya, dan perawatan medis. Masalah kepercayaan akan menjadi faktor penting yang menghambat adopsi teknologi digital. Jadi kalau berbeda mungkin kalau ilmu sosial, kesalahan sedikit masih bisa toleransi. Tapi kalau untuk, apa namanya, sektor kesehatan, begitu ya, keuangan atau kendaraan itu ya gak bisa salah gitu. Nah jadi tingkat kesalahannya harus sangat minim. Nah ini yang ditakutkan juga untuk adanya digitalisasi ini. Selanjutnya adalah yang ketiga, ancaman digitalisasi adalah masalah privasi dan keamanan. Jadi anti-fisual intelligence memberi makan data. Jadi dengan AI ini kan kita, perusahaan diberikan banyak data dan perusahaan mengumpulkan data dari database pelanggan ya, transaksi historis, media sosial, dan sumber lainnya. Dengan data tersebut, mesin AI membuat model profil dan algoritma prediksi yang memungkinkan perusahaan memiliki pemahaman mendalam tentang perilaku masa depan, masa lalu dan masa depan. Jadi histori yang lalu gitu ya, tentang pelanggan tersebut dan apa yang akan dilakukan pelanggan ke depan itu sudah bisa kebaca begitu ya. Jadi ini katanya juga hal yang terkadang konsumen kok jadi terganggu privasinya begitu. Kemudian ada filter bubble dan era pasca kebenaran. Nah yang lebih memprihatinkan adalah munculnya dunia pasca kebenaran yang lebih sulit untuk dicapai membedakan antara fakta dan kebohongan. Disinformasi ada di mana-mana, dari hoax hingga pemasuhan mendalam. Kita rasakan sekali ya di Indonesia pun kalau saya mau share-share berita itu betul-betul harus dilihat. Ini jangankan apa namanya media terpercaya, jangan media mainstream gitu ya. Media mainstream pun kadang-kadang kan suka. Ini benar nggak ya? Jangan-jangan cuma tulisan headline-nya aja dibesar-besarkan gitu ya. Apalagi yang hanya sekedar kata orang. Jadi itulah media sosial begitu banyaknya berita yang sekarang berseliweran. Nah itu juga ancaman digitalisasi di sini. Nah selanjutnya ancaman digitalisasi berikutnya adalah gaya hidup digital dan efek samping perilaku ya. Aplikasi seluler, media sosial, dan game menawarkan stimulasi dan interaksi konstan yang membuat orang berada di dalam layar selama berjam-jam. Seiring waktu, terlalu banyak waktu di layar juga mengembangkan sulit fokus pada tugas-tugas produktif. Kebayangkan kalau dulu reunian itu sebelum ada HP ya reunian benar-benar ketemuan gitu ya. Orang ketemuan bersilaturahim betul-betul ngobrol begitu ya. Nah kalau sekarang kan masing-masing memegang HP-nya masing-masing begitu. Jadi udah sangat edik bahkan terutama generasi yang Z itu sudah sangat edik dengan gaya hidup digital ini. Merasa device ini menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dengan kehidupan sehari-harinya begitu. Dan kenapa jadi kurang produktif? Karena kalau kita sudah main game gitu ya, menonton streaming atau apa itu udah gak ingat waktu. Kadang-kadang wah ada tugas yang belum dikerjakan gitu seperti itu. Jadi sudah habis waktu untuk jadi sehingga sulit untuk tugas yang produktif begitu. Itu adalah ancaman digitalisasi. Jadi dari sisi negatifnya lah ya begitu. Selain itu juga ada janji-janji digitalisasi. Jadi kita coba melihat ini dari sisi yang optimis. Bahwa digitalisasi ke depan ini yang pertama akan menciptakan kekayaan ya. Ekonomi digital ini akan menciptakan kekayaan. Digitalisasi memungkinkan bisnis membangun platform dan ekosistem yang memproses transaksi skala besar tanpa batas geografis dan industri. Teknologi digital memberdayakan perusahaan untuk berinovasi tidak hanya pada pengalaman pelanggan tapi juga model bisnis. Kalau dulu yang namanya mungkin di tahun 90-an atau di tahun awal 2000 yang namanya meeting ya harus ketemu. Saya mau ke Jakarta dulu, saya mau ke daerah dulu gitu ya untuk melihat kantor cabang gitu ya atau ketemu anak buah dan sebagainya. Kalau sekarang dengan digitalisasi kan otomatis kita lewat Zoom itu udah terjadi meeting itu. Jadi ini sangat luar biasa menguntungkan. Selanjutnya yang kedua adalah adanya big data dan pembelajaran seumur hidup. Nah platform dan ekosistem digital ini mengubah cara kita berbisnis. Platform dan ekosistem ini banyak industri mengumpulkan data mentah dalam jumlah besar sehingga menjadi bahan bakar mesin artificial intelligence untuk menciptakan basis pengetahuan yang luas. Jadi inilah dasar bagi perusahaan untuk menciptakan melakukan segmentasi ke depannya itu melakukan positioning atau misalnya pengembangan produk baru ke depannya itu berdasarkan data yang ada. Selanjutnya ada janji digitalisasi yang berikutnya adalah smart living that augmented being. Jadi di sini di dunia sepenuhnya digital kita akan tinggal di rumah pintar dimana setiap tindakan dilakukan secara otomatis atau diaktifkan dengan suara. Kerasa banget pada saat awal-awal pandemi ya bulan Maret, April, Mei, Juni yang benar-benar kita gak bisa kemana-mana kecuali saya belanja ke supermarket gitu ya. Kalau semuanya selagi bisa digital, digital. Perbankan, nonton TV, meeting, kemudian mengajar semuanya. Jadi perangkat digital itu banyak ada di rumah gitu ya dari segala macemnya gitu ya. Itu smart living and augmented being. Selanjutnya yang nomor empat adalah peningkatan kesehatan dan perpanjangan hidup. Jadi pelacakan kesehatan berkelanjutan dengan perangkat yang dapat dikenakan dan atau implant akan memungkinkan perawatan kesehatan preventif. Jadi sekarang itu dengan teknologi digital juga menguntungkan bagi sektor medis gitu untuk memprediksi kesehatan seseorang atau misalnya membantu dalam operasi dan sebagainya. Selanjutnya ada keberlanjutan dan inklusifitas sosial. Di bidang manufaktur, AI akan membantu mengurangi pemborosa mulai dari desain hingga pemilihan material, hingga produksi dan juga akan memberikan akses yang sama ke pasar. Jadi akses digital ini bukan hanya untuk golongan-golongan tertentu tapi juga untuk pasar yang lebih luas. Nah ini saya berikan contoh peranan artificial intelligence pada industri kesehatan. Itu banyak sekali ternyata. Ini hanya kita memang tidak familiar dengan sektor ini. Selanjutnya di part ketiga, di bagian ketiga, di sini ada new strategy for tech yang diberdayakan oleh strategi-strategi yang baru untuk teknologi yang diberdayakan untuk marketing ini. Jadi di sini digital ready organization, jadi kesiapan organisasi dalam menghadapi digital. Karena tidak sama kesiapan digital antara satu organisasi dengan organisasi lainnya, antara satu sektor dengan sektor lainnya, seperti itu. Nah, kalau kita melihat di buku Marketing 5.0 itu, di chapter 5 ini diawali dengan studi kasus COVID-19. Karena buku ini baru publis di 2021, ditulis di 2020 banyak-banyak kasusnya. Jadi sebenarnya sangat update, sangat update, sangat relate dengan kondisi kita sekarang. Jadi di situ diceritakan bahwa pandemi dan jarak sosial yang dipicu telah menekan bisnis untuk menjadi digital lebih cepat. Saya ingat sekali dulu sebelum pandemi, tahun 2019 ya, 2019 itu, saya diajak untuk bu, coba sama, karena waktu itu saya ketua Prodi, saya diminta oleh salah satu dosen muda yang lebih high tech, adaptasi teknologinya, untuk cobain dong sekali-kali seminar UP online, katanya begitu. Saya pikir, ngapain, udah aja lebih enak ketemu kan, kita udah biasa dengan itu kan. Apa alasannya harus online, saya bilang seperti itu. Nggak lama kemudian, beberapa bulan kemudian, kita dihadapkan pada kondisi yang seminar usulan penelitian itu selalu online, begitu ya. Jadi nggak ada yang memperkirakan sebelumnya bahwa kita itu begitu cepat sekali gitu. Apa namanya, digitalisasi ini menyentuh pada banyak sektor di kehidupan kita. Jadi selama pembatasan mobilitas di seluruh dunia, pelanggan menjadi lebih bergantung pada platform online untuk aktivitas sehari-hari mereka. Hal tersebut telah mengubah perilaku tidak hanya selama krisis, tetapi untuk waktu yang lebih lama. Nah ini kita bisa lihat, ini ya. Kebayangkan di sini beberapa, apa namanya, ini pasti kita rasakan lah sehari-hari gitu ya, online shopping. Coba saya tanya di sini, rata-rata pastilah ada di HP-nya itu ada Tokopedia, atau Sopi, atau Lazada, atau GDID, begitu ya, untuk belanja online ya. Kemudian ada food delivery, ada GoFood, ada GrabFood gitu, seperti itu. Nah kemudian kalau dulu dikit-dikit ke ATM gitu, dan sekarang udahlah transfer-transfer aja, begitu ya. Nah selanjutnya juga e-wallet ya, e-wallet ini juga cukup berkembang dari sebelum pandemi sebenarnya ya, ada Dana, OVO, dan KRIS yang terakhir ya. Selanjutnya, nah ini yang dirasakan oleh banyak sektor, terutama pendidikan ya, karena saya ada di situ, online meeting ya. Jadi rapat kalau dulu harus dari di Jatinangor gitu ya, kemudian siangnya misalnya ada rapat di Dago, itu dimungkinkan begitu, dari Jatinangor langsung ke Dago gitu. Kalau sekarang yaudah tinggal buka laptop, beberapa rapat bisa dilakukan dari pagi sampai sore gitu ya. Selanjutnya ada content consumption, jadi konsumsi yang, apa namanya, hiburan. Nah karena orang jenuh ya, tidak boleh kemana-mana, yang namanya layanan Netflix ya, video-video Disney Hot Stuff, seperti itu, itu juga sangat, apa namanya, sangat tinggi peminatnya. Online learning ya, telehealth, halodoc, karena orang juga kan dulu awal-awal pandemi itu, ke rumah sakit itu parno ya, takut ketemu yang COVID dan sebagainya. Jadi selagi bisa ditangani sendiri ya tangan dulu nih, coba cari bagaimana sih cara mengatasi ini, browsing gitu ya, atau ada layanan online, dokter online, seperti itu. Nah selanjutnya ada home service, bengkel, layanan, apa, go clean, apa ya, yang sifatnya memang bisa datang ke rumah gitu ya. Online gaming nih, anak mahasiswa sekarang, pastilah ini rata-rata udah banyak yang melakukan ini ya. Online workout dan virtual tourism. Nah yang terakhir, sektor pariwisata nih yang juga terpukul di dalam pandemi ini juga gitu ya, sehingga mereka harus berinovasi antara lain dengan mengadakan virtual tourism ya, seperti itu. Oke, nah tadi karena ini adalah chapter tentang ready, apa namanya, digital readiness for organization, jadi kesiapan antara satu organisasi dengan yang lain itu berbeda ya, kesiapan digitalnya gitu. Bahkan antara company dengan customer itu juga berbeda. bisa jadi company-nya siap, tapi konsumennya belum. Atau konsumennya itu anak muda yang lebih siap, tapi perusahaannya belum provide digital gitu ya. Jadi ini ada apa namanya, questionnaire untuk mengukur kesiapan digital ini gitu ya, yang bisa digunakan oleh perusahaan ya, seperti itu. Nah kemudian bagaimana strateginya untuk migrasi konsumen kepada saluran digital? Yang pertama pastinya menyiapkan insentif untuk digital. Nah jadi memang awalnya sulit ya, terutama kalau segmentasinya ini adalah segmentasi yang tadi, baby boomers. Yang dia jarang gitu loh, buka-buka, misalnya ya, daftar vaksin kemarin, daftar vaksin untuk Manula. Yang daftarin itu bukan orang saya, kebetulan masih ada orang tua, bukan orang tua saya, tapi adik saya gitu, karena gimana lah, nggak tahu cara sok aja tolong daftarin. Nah begitu, jadi udah nolak duluan biasanya. Nah ini bagaimana tantangannya, terutama kalau konsumennya banyak yang, konsumen tua ya, konsumen yang sudah berumur gitu ya, yang kesiapan digitalnya rendah ya, seperti itu. Jadi harus ada insentif. Kemudian yang kedua, perusahaan perlu mengidentifikasi titik frustasi pelanggan di sepanjang perjalanan pelanggan dan mengatasinya dengan digitalisasi. Jadi dilihat pelanggan itu ketidaksiapan digitalnya dari di mana sih, apakah mulai dari mencari produknya, ketika bertransaksinya, atau pasca penggunaannya begitu, harus diidentifikasi. Selanjutnya yang ketiga, menciptakan kembali interaksi fisik yang diinginkan dengan digital ya. Jadi kita tidak semua, banyak perusahaan yang tidak bisa langsung online 100%, digital 100%, tapi dia juga menggunakan, masih menggunakan offline atau omni channel. Selanjutnya, nah ini kalau tadi untuk menyiapkan konsumennya, kalau ini untuk membangun kapabilitas digitanya, yang pastinya adalah berinvestasi dalam infrastruktur digital. Itu mau nggak mau, memang pasti akan berat di awal dan akan mahal di awal. Tapi untuk selanjutnya itu akan menjadi banyak keuntungan bagi perusahaan. Kedua, mengembangkan pengalaman digital bagi konsumen. yang ketiga, mengembangkan organisasi yang kuat dalam digital. Membangun organisasi yang kuat dalam digital itu, bahwa pekerjaan digital, pekerjaan yang terkait dengan digital ini bukan hanya yang bekerjaannya divisi IT saja, atau yang berhubungan dengan konsumen akhir saja, dengan frontliner saja, tapi semua orang di dalam perusahaan itu harus siap dengan digitalisasi. kemudian ini untuk pemimpin, bagaimana strategi untuk kepemimpinan digital. Yang pasti, adopsi teknologi selanjutnya, karena mau karyawannya sangat high tech, siap dengan digital, begitu pun dengan konsumennya, tapi kalau tidak ada inisiatif, atau visi dari pemimpinnya untuk menjadi go digital, ya sulit. Jadi, adopsi teknologi selanjutnya, memperkenalkan CX baru, customer experience yang baru, dan menguatkan posisi sebagai merek digital first. Jadi, kalau ketika orang mendengar kata brand kita, itu sudah, wah dia sudah digital, sudah ada layanan di website-nya, atau sosmed-nya, seperti itu. Selanjutnya, di chapter ke-6 ini, ada teknologi berikutnya ya, yang akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, teknologi berikutnya adalah teknologi yang akan menjadi arus utama dalam marketing 5.0 ini, gitu ya. Namun yang terpenting, teknologi berikutnya memungkinkan berdekatan pemasaran yang lebih humanistik. Jadi, inilah enam pendukung teknologi berikutnya. Yang pertama, ada open source software, internet, cloud computing, mobile device, big data, dan computing power ya. Kalau yang memang bergerak di bidang IT, pasti sudah sangat melek dengan hal ini ya. Sudah tahu banget gitu ya, tapi saya aja jujur, ini baru beberapa nih yang baru tahu kemarin. Hanya tahu sekilas-sekilas saja gitu. Nah, sorry, ya. yang pertama adalah computing power. Jadi, saat teknologi menjadi lebih maju, dibutuhkan perangkat keras yang lebih bertenaga, namun hemat biaya. Jadi, sebetulnya teknologi-teknologi ini bukan teknologi yang baru ditemukan tahun kemarin, dua tahun yang lalu, atau tiga tahun yang lalu, atau lima tahun yang lalu. Enggak. Tapi banyak yang memang sudah ada dari tahun lima puluhan nih. Kayak komputer ini kan, teknologi komputer ini sudah ada dari dulu gitu ya. Tapi, bagaimana computing, si, apa namanya, si komputer ini lebih, apa, lebih berdaya lagi gitu ya, lebih bertenaga lagi ya, seperti itu. Kemudian, ada open source software. Jadi, di sini, perangkat lunak open source ini, memainkan peran penting dalam mempercepat proses. Kalau kita tahu ada Linux gitu ya, ada Mozilla, seperti itu. Selanjutnya ada internet. Nah, ini juga sama. Internet, kan internet ini tadi ya, sudah ada di, apa, marketing 3.0, itu sudah mengenal juga internet. Tapi, di sini, internet yang digunakan lebih canggih lagi begitu. Ada teknologi interaktif, seperti augmented reality, virtual reality ya, aset suara, dan juga sangat bergantung pada internet, berkecepatan tinggi ya. Begitu. Selanjutnya, ada cloud computing. Perusahaan yang menggunakan cloud computing tidak perlu berinvestasi pada perangkat keras dan perangkat lunak yang mahal untuk menjalankan aplikasi kompleks seperti AI. Sebaiknya, mereka biasanya berlangganan layanan dan menggunakan infrastruktur bersama yang ditawarkan oleh penyedia cloud computing. Jadi, kalau saya misalnya, kebetulan ini saya pakai Apple gitu ya, berlangganan nih, berlangganan iCloud. Untuk apa? Untuk agar data saya, kalau rusak, terjadi kerusakan oleh laptop, itu masih ada datanya tersimpan di cloud itu. Kalau, apa yang, selain Apple itu kan ada Google Drive ya, seperti itu. Jadi, sekarang perusahaan tidak lagi menyimpan data dalam hard disk seperti itu, tapi sudah pada cloud computing. Selanjutnya adalah mobile device. Nah, ini juga yang kita rata-rata nih semua punya. Portabilitas perangkat, memberdayakan mobilitas, dan pada gilirannya meningkatkan produktivitas saat bepergian. Jadi, ini yang sudah, yang kenapa sekarang menjadi sangat ready gitu ya digital ya, karena ketersediaan mobile device ini. dan yang selanjutnya ada big data ya. Nah, data dapat dikumpulkan secara online, dalam waktu nyata, dan dalam skala besar. Sekarang semua kegiatan kita itu tersimpan di data gitu ya. Kalau kita habis melihat Instagram, kemudian si Instagram itu kan merekam, saya itu lebih senang apa sih yang saya buka? Saya suka traveling. nanti akan muncul iklan-iklan traveling begitu ya. kemudian melihat histori kita itu semuanya adalah big data. Selain itu, biaya penyimpanan data menyuruh nih, dan kapasitas meningkat dengan kecepatan yang lebih cepat. Begitu ya. Nah, ini juga, apa namanya, yang menjadi inti dari marketing 5.0. Bagaimana Bionics ini perpaduan kecerdasan manusia dan mesin ya. Begitu. Jadi, di sini manusia itu kan punya, apa namanya, diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah itu untuk berpikir, berkomunikasi, mempunyai indera, sensing, kemudian bergerak, mempunyai nalar untuk imagine gitu, dan berkoneksi. Nah, ini semua diterjemahkan oleh mesin ya. Berpikir itu ada artificial intelligence. Gitu ya. Jadi, si mesin ini mencoba mereplikasi, apa namanya, meniru kehebatan manusia ini dengan mesin. berkomunikasi ada NLP. Ini semua juga akan kita bahas satu persatu nanti. Kemudian, merasa panca indera itu ada sensor tech gitu ya. Dari suara, dari mata, dia bisa melihat ya. Kemudian, bergerak itu ada robotics ya. Imagine, imagine itu ada mixed reality, dan connecting itu ada internet of things. Begitu. Nah, ini yang akan dibahas juga, satu persatu. Jadi, di sini, artificial intelligence ini menganalisis dan mengubah data, tidak tersruktur menjadi informasi yang tersruktur. Data yang dikumpulkan itu kan sangat banyak. Tentang diri kita, tentang organisasi, tentang apapun gitu ya. Nah, aplikasi di bidang pemasaran sangat banyak. Salah satu yang terpenting adalah menafsirkan dan menarik wawasan dari data yang besar tadi. Dari postingan media sosial, riwayat transaksi, data perilaku lainnya ya. AI ini dapat mengelompokkan pelanggan ke dalam beberapa klaster. Memungkinkan perusahaan untuk melakukan segmentasi dan penargetan pasar berdasarkan data. Gitu. Kalau akan teteh mahasiswa, biasanya teteh-tete ya, mahasiswi-mahasiswi sering melihat kosmetik gitu ya, itu nanti muncul selalu iklan-iklan kosmetik. Saya kemarin sempat mencari apa di Tokopedia sarung misalnya gitu ya, buat anak saya gitu kan. Nanti muncul tuh ya, iklan-iklan itu. Seperti itu kurang lebih ya. Nah, ini adalah penggunaan artificial intelligence dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini beberapa bukan mainan baru. Sudah lama gitu ya. Seperti misalnya email ya. Kan udah lebih dari belasan tahun kita mengenal email. Nah, artificial intelligence di sini ada Google Maps. Misalnya bagaimana sih si Google Maps atau di sini ada teknologi GPS itu memetakkan apa, wilayah begitu ya. Saking pintarnya, kemudian ada Google Translate ya. Dan berbagai macam kecanggihan lainnya gitu ya. Nah, seperti itu. Atau misalnya YouTube. Ini saya karena tiap hari mainannya, kalau sambil ngetik-ngetik saya buka YouTube gitu, nanti dia tahu oh, apa, saya ini sering membuka apa. Ramah agama, lagu-lagu jazz, misalnya itu dia muncul itu-itu lagi nanti. Begitu ya. Nah, selanjutnya setelah artificial intelligence ada NLP. Nah, kalau diidentikan tadi adalah dengan manusia adalah cara berkomunikasi manusia. Atau NLP ini adalah Natural Language Processing ya. Mesin yang meniru cara manusia berkomunikasi yang mencakup bahasa lisan dan tulisan. NLP ini merupakan aspek penting dalam pengembangan AI. Gitu ya. Nah, kan kalau kita lihat di Tokopedia, misalnya kita chatting, ini Ibu Tokopedia aja gitu ya, karena memang itu kan kita bercerita tentang pengalaman ya. Kita chatting pada si perusahaannya. Nah, yang jawab mesin kan, gitu ya, itulah NLP. Yang jawab mesin bukan si operator yang 24 jam online begitu ya, bukan. Atau misalnya ini sekarang SMS atau WA COVID, nah itu juga dia akan yang menjawabnya mesin ya, seperti itu. Selanjutnya, ada sensor tech ya. Sensor teknologi ini pengen... Jadi, selain pengenalan teks dan ucapan, komputer juga belajar dari pengenalan gambar dan wajah. meningkatkan populer foto dan selfie di era media sosial memicu trend ini ya. Jadi, pernah kan kalau kita misalnya punya Facebook gitu ya, Facebook kemudian kita foto ada 10 orang dengan teman-teman kita, nanti dia sudah punya mendetect ini teman saya yang namanya Rani, yang ini teman saya yang namanya si A, si B, si C, seperti itu. Itu udah, itu namanya sensor tech begitu ya. Udah saking canggihnya. Nah, selanjutnya teknologi yang selanjutnya ini ada robotik. Nah, sebetulnya kalau kita berbicara robot itu juga bukan barang baru gitu ya, bukan mainan baru. Sejak tahun 1960-an perusahaan besar di negara industri terutama menggunakan robot untuk otomatisasi dan menunjukkan nilai pengkhidmatan biaya yang paling banyak di bidang manufaktur ya. Jadi, pengguna robot-robot untuk otomatisasi untuk penggunaan dalam pekerjaan ini biasanya. Nah, di sini kemajuan AI telah memperluas jangkauan tugas yang dapat ditangani oleh robot industri. Kalau saya browsing ini contoh dari penggunaan robot di hotel di Jepang gitu ya. Jadi, apa namanya, membuat omelette itu tidak lagi oleh manusia, tapi oleh robot. Jadi, udah canggihnya nggak pakai orang lagi begitu ya. Dan di beberapa sektor, di beberapa sektor lainnya. Nah, selanjutnya ada ini mixed reality ya. Jadi, di sini mixed reality itu adalah bagaimana kita menghadirkan dunia maya ke dalam dunia nyata atau sebaliknya. Kalau misalnya augmented reality ini, kalau kita contohkan di sini, di sini adalah menghadirkan dunia, saya suka mulai dari virtual reality ya, menghadirkan dunia virtual atau dunia maya ke dalam kita, ke dalam dunia nyata dengan perangkat kalau virtual reality. Kalau augmented reality itu sebalik ya. Biasanya kita dengan menggunakan handphone itu kita misalnya ini ada ada IKEA gitu ya, kita coba seakan-akan kita pengen menggunakan sofa itu gitu ya, pada ruangan kita. Ya, seperti itu. Itu sudah banyak digunakan di beberapa industri. Begitu ya. Nah, selanjutnya yang augmented dan virtual reality ini sudah banyak digunakan dan yang paling simple memang di augmented reality. Tapi, beberapa industri juga perusahaan menggunakan mixed reality. jadi dia mengkombinasikan antara dunia fisik dan digital yang membuka hubungan antara interaksi manusia, komputer, dan lingkungannya. Begitu ya. Seperti itu. Dan ini harus menggunakan perangkat. Ya, itu adalah chapter enam ya. Selanjutnya di chapter tujuh ini ada, nah ini masuk kepada the new customer experience. The new customer experience ini ya. Nah, di cerita ini menarik sekali dimulai dari cerita tentang ini, tentang Hena Hotel di Jepang. Dia masuk pada di Guinness World Records gitu ya. Sebagai hotel staff robot pertama di dunia. Robot, di mana robotnya itu mulai dari resepsionist sampai pengangkut barang kita, pembersih kamar, semua gitu udah sama robot. Petugas robot ini sampai membantu memesankan taksi. Pokoknya mayoritas juga udah apa namanya di peran manusia yang biasa kita temukan di banyak hotel itu udah digantikan fungsinya oleh robot. Begitu. Nah, awalnya penggunaan robot merupakan strategi para pelaku bisnis perhotelan untuk mengatasi kekurangan tenaga di Jepang. Di Jepang itu kan tenaga manusia itu mahal. Menggajinya itu sangat tinggi. Sehingga penggunaan robot ini dianggap bisa menekan efisiensi, mengurangi biaya. Harapannya adalah jumlah minimum staff yang dapat menjalankan hotel. Menekan biaya tenaga kerja. Tapi ternyata robot ini menciptakan masalah yang membuat para tamu frustasi. untuk beberapa hal, misalnya seperti ada sensor di dalam kamar yang mendatangkan komplain dari banyak tamu. Jadi, ternyata enggak semuanya juga yang bisa digunakan robot. Kasus ini menyoroti batasan otomatisasi penuh, terutama di industri perhotelan yang sangat bergantung pada interaksi pribadi. Titik kontak semua mesin mungkin bukan pilihan terbaik. Industri perhotelan kita kenal sebagai industri hospitality pastinya apa namanya high high contact dengan antara penyedia layanan dengan konsumen itu cukup tinggi. Jadi, ada beberapa hal yang dia tidak bisa digunakan robot seperti itu. Robot memang keren, tapi manusia terbukti lebih paham terhadap apa yang diinginkan oleh konsumen di sini. Begitu. Oke, selanjutnya masih cerita yang tadi. Jadi, di sini ada cerita ini tadi ya kalau kita lihat ada the next next tech teknologi selanjutnya dengan the new customer experience ini ada Kotler Hermawan dan Iwan ini memberikan gambar seperti ini gitu ya. ada tahapan dalam jalur pelanggan yang dinamakan dengan 5A di sini. Yang dimulai dari aware, appeal, ask, ask, dan advocate gitu ya. Dimulai dari orang sadar terhadap brand, orang sadar terhadap produk kita begitu. Kemudian orang tertarik dari tertarik sehingga dia bertanya gitu ya. Kemudian ber apa namanya bertindak dan setelah bertindak membeli maksudnya di sini itu masuk kepada advocate biasanya sudah menggunakan ya, menadvokasi merekomendasikan itu tahapnya seperti itu. Jadi kurang lebih kalau kita baca buku-buku Kotler sebelumnya ada tahapan AIDA ya, attention, interest, desire, atau action ya, itu kurang lebih seperti itu. Nah, jalur pelanggan di customer experience ini adalah bagaimana si apa namanya si teknologi si perusahaan ini bisa menggunakan teknologi itu dimulai pada sebelum si consumer aware gitu ya sehingga sampai advokat gitu bukan hanya terjadi ketika terjadi transaksi saja. Begitu. Jadi penjelasannya jalur pelanggan 5A mencerminkan bahwa banyak keputusan pembelian pelanggan yang tampaknya bersifat pribadi pada dasarnya adalah keputusan sosial. Begitu ya. Oke, boleh di oke. Ya. Nah, pelanggan di sini mengalami kesulitan dalam membuat keputusan sendiri saat kecepatan hidup semakin cepat, konten berkembang biak, dan rentang perhatian menurun. Dalam kehidupan kita sehari-hari begitu ya, kita dicekoki oleh banyak iklan, dicekoki oleh banyak tayangan, begitu, oleh katanya, gitu ya. Itu menjadikan kita terkadang sulit untuk menerima, apa namanya, mengambil keputusan. Nah, di sini perannya, gitu ya, peran dari si, apa, peran dari si teknologi itu masuk, begitu. Jadi mereka tadi, pelanggan-pelanggan ini beralih ke sumber nasihat paling terpercaya, teman dan keluarga, ya. Bukan seperti kita dulu, kalau kita dulu, kita, jadi saya misalkan-salkan sama gitu ya, generasinya sama partisipan. Kalau saya dulu, atau misalnya tadi ya, generasi, generasi saya atau baby boomers itu melihat produk itu lebih kepada produk yang memang udah bagus. Oh, kalau teh, sari wangi, oh, kalau mobil, Toyota gitu ya, kalau motor Honda, nah seperti itu. Tapi kalau pelanggan sekarang, dia melihat apa yang temannya katakan, apa yang sosmednya katakan, kenapa anak saya misalnya pengen maaf tolong beliin ini di Indomarku, emang apaan sih dia, ya soalnya di TikTok lagi rame itu, kan kata TikTok gitu ya, jadi memang begitu influence dari sosmed ini atau dari kata temannya itu sangat besar, begitu. Nah, pelanggan sekarang secara aktif terhubung, mengajukan pertanyaan tentang merek dan merekomendasikannya kepada orang lain. Akibatnya, ukuran loyalitas pelanggan juga berubah dari sekedar retensi dan pembelian kembali menjadi advokasi. Jadi, sebetulnya, ini kondisi ini itu, tadi ya, bahwa pelanggan itu bertanya di media sosial itu udah mulai dari marketing 3.0. Jadi, ada dulu, Mawan Kata Jaya itu punya buku khusus crowd. ketika sosmed baru-baru muncul. Orang itu ketika ingin tanya tentang resto mana yang enak di suatu daerah, itu tanyalah di Facebook biasanya. Atau, tahu enggak layanan babysitter yang ini di sini? Atau kira-kira, nah itu tanyanya kalau dulu itu ada forum khusus gitu ya, nah seperti itu. Jadi, itulah orang, rekomendasi dari orang lain itu sangat dibutuhkan. Ini juga sama bagaimana ketika marketing 5.0 ini menggabungkan kecerdasan mesin dan manusia. Nah, di sini juga bagaimana penggunaan teknologi pemasaran di customer experience yang baru. Jadi, tadi kalau kita mengenal ada jalur 5A itu ada dari AWARE, APPEAL, ES, X dan Advocate gitu, itu masing-masing pendekatannya akan berbeda apa namanya, tools dari promosinya misalnya. Kalau untuk membangun kesadaran konsumen, itu biasanya bukan CRM, bukan customer relationship manajemen gitu ya, tapi cukup dengan advertising, dengan iklan dulu. Berbanyaklah iklan di sosmed, di media mainstream gitu, sehingga orang tuh lihat apaan sih itu gitu ya, nah seperti itu. Jadi, masing-masing step ini punya pendekatannya masing-masing. Sampai nanti kalau advokat ini itu barulah nanti dibangun interaksi antara perusahaan dengan konsumen itu dibutuhkan gitu ya. Bagaimana customer relationship manajemen ini harus berfungsi dengan baik gitu ya. Ada layanan purna jual, bagaimana si perusahaan menyimpan data kita dengan baik, nah seperti itu. Selanjutnya, penggunaan teknologi pemasaran di customer experience yang baru ini, teknologi terutama berguna untuk menganalisis data dan mengungkap wawasan tentang pasar sasaran tertentu ya. Kekuatan predictive AI ini sangat berharga untuk apa? Untuk perakhiran penjualan, rekomendasi produk, agar produk yang diciptakan itu tepat gitu ya. Meskipun mesin lebih anda untuk alur kerja yang dapat diprogram, orang dengan intuisi dan akal sehatnya jauh lebih fleksibel. Jadi tetap aja namanya mesin secanggih-canggihnya orang itu yang hebat untuk beberapa hal nggak bisa dilakukan mesin. Tapi yang paling penting manusia benar-benar tak tergantikan dalam hal membangun koneksi yang tulus. Dan yang part yang terakhir dalam buku ini adalah tentang New Tactics Leveraging Marketing Tech. Bagaimana taktik-taktik di dalam perusahaan ini bisa memperluas pemberdayaan dalam penggunaan pemasaran. Ini kita mengenal ada beberapa hal yang disajikan di sini adalah yang pertama data driver marketing. Jadi balik lagi kurang lebih data lagi yang berbicara. Aktivitas marketing berbasis data yang kuat dan real time sehingga tidak ada gap waktu yang lebar antara pengumpulan data dengan pengambilan keputusan. Data terkumpul, data tersaji dengan baik bagi kita itu harus digunakan dan digunakan untuk pengambilan data, pengambilan keputusan bagi strategi-strategi marketing selanjutnya seperti itu. Jadi itu data driver marketing. Misalnya tadi apa sih yang biasanya orang buka pada suatu sosial media sehingga disitulah kita bisa melihat bahwa orang itu interes preferensi terhadap suatu apa interesnya itu kepada suatu hal tertentu. Misalnya ada yang senang sama buku, ada yang senang sama fotografi, sehingga yang muncul data tetap tentang fotografi begitu misalnya. Jadi di sini tujuan pemasangan berdasarkan data itu nanti akan menyajikan over dan how to over. Kalau Harmawan Kertajaya menyatakan bahwa what to over itu lebih kepada konten. Apa yang disajikan, apa yang dijual. Sedangkan how to over bagaimana menjual konteksnya, packaging-nya. Kadang-kadang makanan enak, kontennya enak, tapi cara mengemasnya tidak baik ya enggak laku. Atau kemasannya baik, tapi isinya enggak enak juga cuma beli sekali akhirnya. Jadi tuanya ini harus balance dan terkait dengan pemasaran berdasarkan data, jadi what to over itu jadi si data ini akan mendiscover produk-produk baru ide-ide tentang layanan yang baru mengestimasi permintaan pasar gitu ya, merekomendasikan apa namanya, pembelian selanjutnya itu akan apa, mempersonalisasi konsumen itu ternyata enggak sama loh experience-nya gitu ya. Ternyata untuk layanan tertentu dia lebih senang take away, untuk layanan tertentu dia lebih senang dine-in gitu ya, misalnya kalau di restoran begitu misalnya. Kemudian untuk apa namanya how to over bagaimana menyajikannya ini berbicara tentang target dan lokasi yang tepat audiensnya kemudian memilih media apa namanya bauran media yang tepat untuk komunikasi karena antara satu generasi dengan generasi yang lain itu akan berbeda preferensi medianya. jangan satu generasi antara misalnya sama-sama generasi X begitu ya tapi dia kelas sosialnya juga beda nah itu juga akan membedakan media yang disukanya begitu ya kemudian profil customer-nya desain customer servisnya begitu ya dan lain sebagainya jadi lebih kepada bagaimana cara menyampaikan si layanan tersebut atau produk tersebut nah disini membangun ekosistem data untuk penargetan yang lebih baik jadi di era digital ini masalahnya bukan lagi kekurangan data karena data itu yang saya sebutkan tadi ya saking banyaknya banyak sekali data jadi tapi melainkan pada mengidentifikasi yang penting yang memang relate sama apa yang kita butuhkan itulah mengapa pemasar berbasis data harus selalu dimulai dengan menetapkan tujuan yang spesifik dan sempit berdasarkan tujuan tersebut pemasar memperoleh kumpulan data yang relevan dan mengintegrasikannya ke dalam platform manajemen data yang terhubung ke mesin analitik begitu ya diolah data yang terkumpul kemudian diolah untuk kepentingan eksekusi selanjutnya gitu ya wawasan yang dihasilkan dapat mengarah pada penawaran dan kampanye pemasaran yang lebih tajam gitu selanjutnya di chapter 9 ini ada predictive marketing nah predictive marketing ini jadi setiap chapternya di buku ini menarik selalu bercerita dulu tentang apa apa histori yang terkait dengan chapter yang akan dibahas gitu ya nah disini dinyatakan bahwa ada cerita tentang revenue amazon tahun 2013 74,45 billion nah sistem rekomendasinya menghasilkan sekitar 30% dari revenue tersebut ya dan bagaimana jadi intinya dia ada tambahan revenue yang luar biasa begitu ya tidak seperti biasanya nah kunci sukses amazon adalah meramah produk yang dibutuhkan oleh konsumennya kemudian merekomendasikan produk yang tepat benarnya sama terkait dengan yang tadi ya nah bukankah hal itu telah menunjukkan kemampuan untuk meramah masa depan jadi disini penjelasannya sederhana penjelasannya sederhananya adalah amazon mengumpulkan data mengenai barang yang pernah dibeli barang yang disukai oleh barang yang disukai review oleh konsumen kemudian dikombinasikan dengan data lokasi yang mereka tinggal serta barang apa yang konsumen lain lihat dan beli gitu ya setelah amazon memperoleh data-data ini amazon akan menggunakan model statistik untuk meramah barang apa yang akan dibeli oleh konsumen dan menempatkannya di rekomendasi produk seperti itu ya jadi kalau awal pertama kali ditemukannya komputer itu kan computing jadi teknik-teknik matematik statistik itu akan terus ada dan akan terus diperlukan untuk di sektor digital ini nah ini aplikasi predictive marketing untuk customer management produk management dan brand management selanjutnya ini ada tiga chapter lagi menyesuaikan waktu saya persingkat chapter 10 adalah konteks dua marketing pemasangan berdasarkan konteks dua nah di sini teknologi berperan membantu melakukan personalisasi dan kustomisasi produk dan layanan sesuai dengan profil pelanggan gitu ya deteksi suasana hati dari ekspresi wajah gerakan mata suara dan sinyal sarah belum menjadi arus utama dalam aplikasi pemasaran tapi kedepannya itu akan menjadi sesuatu yang perlu gitu ya bagaimana ekspresi wajah kan sekarang belum umum ya itu digunakan begitu tapi nanti kedepannya akan menjadi hal yang penting sangat penting untuk memahami keadaan pikiran pelanggan selain dari profil demografis dasar mereka kalau dulu kan histori demografis karakteristik demografis jenis kelamin pekerjaan usia penghasilan itu yang biasanya diolah oleh perusahaan tapi nanti ini sampai ke ekspresi wajah gerakan mata suara itu sudah sangat luar biasa itu menjadi hal yang digunakan untuk aplikasi pemasaran selanjutnya jadi begini kita punya panca indera apa sensor itu menangkap menangkapnya kemudian nanti memberikan sinyal gitu ya artificial intelligence menyediakan apa respons secara personal dan akhirnya digunakan ya untuk kepentingan nah ini ini ada cerita di buku itu juga pada tahun 2019 ini ada Walgreens mulai Walgreens itu retail mulai menguji pendingin pintar yang menggambungkan kamera sensor dan pintu layar digital untuk menampilkan produk di dalamnya serta iklan yang dipersonalisasi kepada pembeli teknologi ini memprediksi usia dan jenis kelamin pembeli kulkas menggunakan deteksi wajah untuk menyimpulkan demografi dan emosi pembeli yang mendekati pintu pendingin ini juga menggunakan pelacakan mata dan sensor gerak untuk mengukur minat pembeli jadi kalau sekarang kalau kemarin-kemarin kan kita itu diminta isi form manual gitu ya coba ibu boleh minta datanya gitu kan sekarang udah gak gitu lagi jadi udah membaca melalui sensor tubuh kita gitu ya disini muka seperti itu selanjutnya ada di chapter 11 ini ada augmented marketing ya nah ini dimulai dari cerita perjalanan Gary Kasparov ini suhu grandmaster yang orang kayaknya kalau pecinta apa namanya catur itu punya koleksi dari buku-bukunya Kasparov ini gitu ya nah di tahun 97 itu ada Kasparov ini kan bisa dikatakan jarang kalah gitu ada pertandingan pertama antara mesin dengan Kasparov jadi Deep Blue IBM gitu ya bertanding melalui Kasparov sebagai pertarungan manusia versus mesin yang klasik pada tahun 97 ini supercomputer tersebut akhirnya menjadi mesin pertama yang mengalahkan juara dunia dalam permainan catur banyak ahli mengaitkan kemenangan itu sebagai tanda kecerdasan mesin yang superior Deep Blue dapat memproses 200 juta posisi detik 200 juta posisi per detik saat itu jauh lebih cepat daripada manusia manapun Kasparov sendiri sampai gak percaya dia itu bisa kalah waktu itu dan oleh mesin begitu ya jadi itu luar biasa nah jadi disini augmented marketing juga tentang memberdayakan karyawan garis depan dengan teknologi digital pelanggan yang cerdas dan selalu aktif harus didukung oleh karyawan yang pengetahuan luas membuat wawasan berbasis data tersedia di titik interaksi memungkinkan karyawan menyesuaikan pendekatan mereka ke setiap pelanggan begitu ya jadi disini experience yang dirasakan oleh konsumen ini misalnya melalui ada contohnya ada Sephora Color IQ dan Augmented Reality Ikea gitu ya contoh kasus di Sephora ini kita datang jadi disini tidak apa namanya si konsumennya tetap datang ke kontor fisiknya begitu ke store-nya Sephora dan nanti oleh si perusahaan apa namanya oleh karyawan garis oleh karyawan pramundiaga yang yang jaga di tokonya itu deteksi lah si kulitnya dan dipadukan mana yang kira-kira cocok untuk kulit jenis kulit tertentu gitu ya jadi disini si konsumen yang apa namanya pegawai yang melayani si konsumennya itu ya betul-betul memang harus siap dengan teknologi seperti ini ya nah ini juga contohnya Ikea ya itu Augmented Reality selanjutnya disini bagaimana sih langkah bagi perusahaan untuk menyediakan alat jita yang tepat untuk mendukung karyawan lini depan karena karyawan yang lini depan ini frontliner ini gitu ya itulah yang paling harus berhubungan dengan konsumen kontak dengan konsumennya tinggi dan dia harus adaptasi teknologinya harus tinggi juga begitu ya yang pertama pahami poin frustasi karyawan nah jangan hanya berfokus pada konsumennya harus melihat digital tapi juga bagaimana si karyawan ini juga harus si karyawannya juga harus high tech harus mau belajar digital ini sehingga dia bisa melayani konsumennya dengan baik yang kedua identifikasi bagaimana teknologi bisa menjadi solusi perusahaan perlu menemukan solusi teknologi yang berhasil melibatkan karyawan dalam prosesnya tidak bisa disamakan antara satu organisasi dengan organisasi lain penggunaan teknologi ini harus tetap melihat permasalahannya dan tingkat kesiapan teknologinya yang ketiga fokus pada manajemen perubahan tidak semua pelanggan dan karyawan siap digital namun pembelajaran tidak hanya tentang keterampingan tapi juga pola pikir nah ini yang sulit kadang-kadang yang terjadi adalah si karyawannya atau apa namanya konsumennya sudah nolak duluan aduh pasti ribet deh gitu ya mungkin memang di awalnya kayak kita belajar di awal-awal belajar zoom google meet di awal-awal pandemi itu ya wajarlah agak ribet dikit google classroom bagaimana dan sebagainya wajarlah tapi makin kesini kan kita makin terbiasa jadi yang dirubah itu adalah pola pikir dan yang terakhir ada chapter 12 ini agile marketing ini juga apa namanya sangat sangat relate dengan kondisi kita bagaimana pemasaran itu harus rincah gesit begitu ya disini contoh kasusnya adalah Zara nah Zara itu kan industri face fashion menjadi salah satu merek face fashion tidak seperti perusahaan pakaian tradisional yang mengandalkan tren musiman begitu ya jadi untuk winter ini koleksinya untuk summer ini koleksinya autumn beda lagi sebagainya gitu tapi Zara mengandalkan waktu penyelesaian cepat dengan lebih dari 10 ribu desain berbeda per tahun jadi banyak sekali desain yang dia launching tiap makanya kalau kita ke outlet Zara gitu itu dia sering sekali ganti modelnya begitu ya dibalik kecepatan ini ada desain dan rantai rantai pasokan yang gesit jadi antara desainer yang gesit gitu ya dari tidak hanya satu dua tapi banyak dan rantai pasokan dari dari hulu sampai hilangnya ini harus gesit semua begitu ya itu disini jaya marketing nah kenapa sih harus gitu jaya marketing ini bahwa siklus hidup produk yang pendek menjadi ciri industri teknologi tinggi siklus atau produk life cycle itu kan berbeda antara industri yang satu dengan yang lain ya kalau kita berbicara industri IT elektronik otomotif dia bisa dikatakan pendek apa namanya siklus hidupnya jadi handphone gitu handphone sekarang apa sih iphone 12 begitu sekarang kan canggih hebat gitu ya atau terbaru lah tiga tahun lagi itu udah murah ya begitu kan jadi sangat cepat banget out of date nya gitu untuk beberapa produk nah jadi disini para pemain bersaing untuk menjadi yang pertama memasarkan dan menangkap nilai maksimum sebelum teknologi itu menjadi usang jadi peranan-peranan R&D riset and development di sektor-sektor ini sangat penting gitu ya karena apa tadi umur-umur produknya pendek tadi begitu kemudian juga kenapa jaya marketing preferensi pelanggan cepat berubah ya kita sudah melakukan riset pasar pengujian produk gitu ya dan dirasa produk ini sudah sangat disuka nih bakal disuka oleh konsumen tapi ternyata gak laku nah itu kenapa ya gitu ya jadi preferensinya yang ternyata berubah gak lagi suka kalau dulu ingat saya ada film-film hantu dan semua orang nonton di sesion TV itu sama menyajikan film itu dan banyak orang suka itu begitu ya nah kemudian serial India iya gitu banyak sekarang lagi K-pop-K-pop nah nanti akan berubah pasti begitu jadi preferensi pelanggan yang cepat berubah dan yang terakhir ini penawaran baru yang berkembang pesat era tahun 70-an 80-an gitu ya dimana pelanggan belum banyak ya saya nonton TVRI ya nonton aja itu gitu gak ada lagi gak bisa mindah-mindah channel kelompon capir zaman dulu apa ya pokoknya acara-acara TVRI saat itu ya ditonton aja gak bisa saya mindahin gitu karena yaudah yang tawarat yang ada itu ya hanya itu gitu orang apa ya teh botol misalnya teh botol teh komseh waktu itu tidak banyak pesaingnya tidak ada bahkan begitu ya dia enak aja kalau sekarang kan makin kesini pesaingan itu sangat-sangat cepat dan sangat sangat apa selain perubahan pelanggan juga ketika ada produk kita laku itu akan ditiru oleh pesaing yang baru gitu ya seperti itu ya ya begitu paparan dari saya pasti tidak puas pasti basih banyak yang apa namanya kurang jelas mungkin dari apa yang telah saya sajikan tapi itulah apa namanya ilmu ya ilmu itu pasti akan terus berkembang dan penyajian dari saya ini pastinya terbatas gitu karena ya itu tadi ini buku yang oh iya sedikit tentang buku ini buku ini saya beli e-book ya bukunya dan harganya masih cukup tinggi gitu tapi karena memang saya apa ya interest gitu kalau kita sudah sangat interest sama suatu hal pasti akan dikejar lah ya itu dan saya terus terang baru baca itu seminggu belakangan ini gitu untuk bukunya masih edisi bahasa inggris ya jadi biasanya beberapa bulan kemudian nanti maklus disini yang akan menerjemahkannya menjadi bahasa indonesia begitu dari saya terima kasih saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada ibu dokter Aryanis Chan SIP MSI yang telah memaparkan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua bagaimana nih ibu bapak dan para mahasiswa sangat bagus bukan ya tentunya untuk penyampaian dari beliau juga sangat jelas sangat mudah dipahami bagi kita semua sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa poin yang akan saya sampaikan mengenai materi yang sudah disampaikan tadi oleh Narasumber yang pertama dari judul buku ini yaitu Marketing 5.0 Technology for Humanity buku ini dikarang oleh tiga pakar yaitu Philip Kotler Hermawan Kartajaya dan Iwan Setiawan penerbit dari buku ini yaitu John Willey dan Sons dari buku ini yaitu ada The Trilogy yang pertama Marketing 3.0 Marketing 4.0 dan yang sedang kita bahas kali ini yaitu Marketing 5.0 di buku ini terdapat empat part dengan dua belas chapter yaitu untuk chapter pertama tentang Marketing 5.0 1.0 2.0 3.0 4.0 dan 5.0 kemudian di chapter kedua tentang Generation Gap atau kesenjangan generasi yang membahas tentang Baby Boomers Gen X Gen Y dan Gen Z kemudian di chapter tiga tentang Prosperity Polarization atau tentang Polarisasi Pekerjaan kemudian chapter 4 diawali dengan cerita antara Jagma dengan Elon yaitu membahas tentang rintangan utama digitalisasi kemudian di chapter 6 yaitu tentang strategi untuk migrasi konsumen kepada saluran digital pendukung teknologi berikutnya NLP kemudian di chapter 7 dimulai dari cerita Hena Hotel yang dimana itu diambil dari kisah nyata di Jepang semua halnya bersangkut-pautan dengan teknologi kemudian di part 4 chapter 8 sampai dengan chapter 11 itu membahas tentang marketing dan teknologi yang berperan membantu melakukan personalisasi dan kostumisasi produk dan layanan baik untuk acara selanjutnya bu kita ada acara sesi tanya-jawab untuk sesi tanya-jawab ini sudah dipilihkan oleh panitia yang pertama saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk melakukan sesi pertanyaan dapat dilakukan dengan dua cara menggunakan raise hand atau menggunakan kolom chat dengan format nama underscore asal instansi underscore pertanyaan baik untuk sesi pertanyaan bisa saya buka pada sesi pertama ada lima pertanyaan ada dari ibu Eli Steven sudah raise hand baik untuk ibu Eli sorry bapak bukan ibu ya bapak mohon maaf baik silahkan terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan bagi saya selamat menjalankan ibadah kuasa bagi saudara-saudara muslim yang menjalannya dan saya mengucapkan terima kasih buat ibu yang begitu bagus menjelaskannya tentang isu tentang marketing saya perkenalkan diri dulu saya dari sekolah tinggi ilmu ekonomi mel tua dari kawasan timur Indonesia yang paling jauh sekali terima kasih ibu mungkin paparan ibu tadi tampil chapter 1 sampai chapter 10 itu 12 saya sangat terharu sekali dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan lewat konsep powerpoint share dengan konsep marketing mungkin saya tambahkan saja ibu ya saya tidak tanya tapi saya sangat memberikan apresiasi mungkin nanti di bedah buku itu ini kan kita bedah buku ya ibu dosen mungkin saya arahkan mungkin dalam perspektif untuk melihat powerpoint shareo dengan prospek marketing dalam perspektif melihat tentang IT ini ke depan kemungkinan itu lebih melihat tentang di waktu marketing konsep IT dengan konsep marketing di masa kemarin hari ini dan ke depan itu kira-kira strategi marketing mix untuk menggunakan teknologi itu sangat mendominan ketika akan satu saat menggantikan tenaga kerja dan dimonopoli oleh otomatik nah ini salah satu tentangan ke depan mungkin disitu saya lihat bagus sekali ibu peparkan tapi untuk ke depan dengan menyiapkan generasi atau tadi ibu jelas generasi Z generasi Y generasi yang baru muncul ini ini kan pasti kita ada berada dalam fase-fase itu nah mungkin dari buku ini saya lihat menarik sekali ibu tapi ada beberapa hal yang perlu nanti ibu jelaskan mungkin saya belum paham tapi mungkin latar belakang saya juga orang ekonomi perencanaan kira-kira menurut ibu dalam konsep untuk marketing ini kan ada strategi marketing mix dengan menggunakan IT dengan 4.1 4.2 4.3 sampai 4.4 sampai yang pertama kedua ketiga empat sampai yang kelima ini ini bagaimana ibu punya solusi ke depan kesimpulannya manusia ini nanti seperti apa dengan teknologi yang akan muncul lagi ke depan karena manusia kan yang membuat teknologi ini jangan sampai kita dilipas kita menjadi penonton teknologi yang bereaksi dan lebih domina ini ibu itu yang saya lihat makasih ibu pemateri tersebut waktu dan kecepatan diberikan baik silahkan ibu Aryanis ditanggapi sebetulnya tadi ada di apa namanya di bionics tadi bagaimana cerita hotel tadi yang hotel Hena di Jepang itu juga sudah bisa menggambarkan bahwa sehebat-hebatnya Jepang yang mengaplikasikan robot gitu ya untuk segalanya dia pikir akan menjadi apa long lasting untuk selamanya akan bisa begitu ternyata juga akan menuai kritikan dan komplain dari si konsumen begitu jadi untuk beberapa apa namanya beberapa part pekerjaan itu tidak tetap harus dilakukan oleh manusia manusia berpadu dengan penggunaan teknologi misalnya kalau kita melihat pegawai-pegawai di retail gitu pegawai-pegawai di retail ini tetap dia pegawainya bukan robot tapi dia menggunakan tadi ya sepora kasus sepora itu dia menggunakan sensor untuk melihat kulit muka dari si konsumennya jadi itu antara lain kemudian juga apa namanya si teknologi ini juga kan kita jadi yang tadi ya percakapan antara Elon sama Jack Ma bahwa memang ada ketakutan ancaman-ancaman digitalisasi yang nanti akan melibas banyak setor pekerjaan di banyak industri tapi kekhawatiran itu kan sebetulnya kekhawatiran kita akan posisi sebetulnya posisi kita takut tergantikan dengan banyaknya teknologi tapi sebetulnya tidak juga begitu ya kalau kita lihat justru bagaimana teknologi ini bersinergi dengan manusia sehingga bisa memberikan layanan mendelivery value kepada manusia menjadi lebih baik itulah konsep dari marketing 5.0 jadi misalnya katanya di contoh kasus yang tidak saya sajikan di sini orang melihat apa namanya orang melihat berita begitu ya misalnya saya lihat wajar ya saya masih follow lambeturah ada berita apa atau misalnya ada CNN di sosmed berita tentang hal yang ini benar gak sih berita ini masa sih kadang orang meng-crosschecknya melalui tayangan televisi masih itu masih berlangsung jadi tayangan televisi itu kan ada penyiar di sana jadi koran digital iya tapi televisi juga tetap rating iklannya masih tetap tinggi gitu ya si artis-artis juga masih tetap show begitu jadi tetap jalan beriringan begitu antara teknologi dengan manusia begitu ya tadi tidak ada hal-hal tertentu yang dimana manusia tidak bisa digantikan oleh teknologi empati ketulusan dalam pelayanan begitu Bapak terima kasih bagaimana Bapak Elisepen sudah merasa puas ya dengan jawabannya dari Ibu Rianis iya bagus sekali Ibu Rianis terima kasih tapi saya cuma punya salah satu solusi kita harus punya standing position kita harus jelas jadi saya berpikir begini Bu ya teknologi ini kan manusia yang atur tapi dengan penulisan Ibu ini membuka mindset kita untuk memberikan melihat ke depan hari kemarin hari ini dan masa depan tapi disitu bagaimana standing position kita sebagai teknologi itu kan human capital itu kan kita yang men-driver IT itu kan manusia jadi standing position kita dimana ini hanya mengurangi tenaga kerja yang selalu dalam satu pekerjaan itu bisa men-driver adalah teknologi tapi itu yang moksi saya pikirkan ke depan ini tetap manusia akan menggunakan teknologi untuk bagaimana memudahkan dan berbisnis dari sisi marketingnya saya mungkin lihat dari rumus Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M ini kan kita bagaimana melihat value sudah otomatis value itu kan ada satu-sat bermanfaat untuk manusia walaupun teknologi itu dia ada berubah tapi kan manusia yang men-driver tapi dari materi Ibu tadi saya sangat tertarik namun saya penekanannya juga pada standing position kita dengan melihat marketing for the phone oh ini ke depan seperti apa itu aja makasih Ibu Pak Melisa boleh langsung Pak Melisa boleh langsung ya baik Pak terima kasih untuk Bapak Yeli selanjutnya Ibu tadi ada raise hand dari EIS Nurul Bahriyah dipersilakan untuk Ibu Ais atau tadi ada dari Pak Rudi ya yang mau bicara langsung ya betul ya betul oke selamat sore waktu Papua saya dari Manokwari dari Setia Mahesa Manokwari selamat menarik Bu ini memang tidak terlakan pasti akan terjadi juga nah Ibu bisa share ke kami di Papua ini kira-kira prodinya Ibu menyambut ini bagaimana khususnya yang berkaitan dengan jurusan manajemen pemasaran apakah kurikulum dirubah atau apa atau mata kuliah apa yang harus kita sesuaikan mohon di share ke kami silahkan oke ya terima kasih Pak maaf siapa ya yang hafalnya langsung Papuanya gitu ya karena Pak Rudi Pak Rudi terima kasih pertanyaannya jadi saya selaku saya mewakili Prodi Adbis ya misalnya bisnis di UNPAD ini menyambut ini kalau secara umum di Universitas Pajajaran sendiri sejak pandemi itu otomatis kan semua juga akan sama tidak hanya di UNPAD ya kesiapan teknologi lebih cepat lagi dibanding sebelum-sebelumnya dalam hal pembelajaran online learning begitu ya bagaimana yang tadinya harus ada praktikum sekarang gak praktikum bagaimana mencoba KKN virtual itu suatu PR besar juga buat kami saat itu nah kalau tadi balik lagi pertanyaannya sebentar ini ya mata kuliah kebetulan kalau mata kuliah di kita sudah memang dari sebelum pandemi itu sudah ada mata kuliah bisnis digital begitu jadi untuk mempersiapkan mahasiswa di industri 4.0 nah kita sajikan bekali mahasiswa dengan bisnis digital begitu nah kemudian ada beberapa hal yang memang pembelajarannya juga menjadi hybrid juga untuk mempersiapkan bahwa pandemi berakhir tidak sepenuhnya kita balik ke luring kita kembali ke kampus 100% tapi mencoba mengkombinasikan juga nanti dengan online begitu begitu kalau mata kuliah langsung dirubah itu belum karena itu kan terkait dengan revisi kurikulum yang tidak mudah seperti itu Bapak tapi lebih kepada ini Pak misalnya sekarang bahan-bahan kuliahnya sudah banyak dengan ibu gitu ya misalnya apa namanya modul-modul atau apa bahan-bahan belajaran itu dengan file dokumen begitu semuanya transaksi digital antara dosen dengan mahasiswanya begitu sih lebih kepada cara delivernya mungkin ada peluang kerjasama pertukaran mahasiswa misalnya kalau saya dari kampus saya mau pertukaran mahasiswa berarti dengan materi hari ini tidak perlu datang ke tempat ibu lewat teknologi saja bisa bisa Pak bisa jadi kalau misalnya kalau antara prodi mungkin nanti bisa biasanya kalau di kami itu harus lewat fakultas karena ada wakil dekan bidang kerjasama nanti baru turun ke prodi kami begitu sih Pak dan kalau kita berbicara kampus merdeka juga kan ada program sasra bahu dimana misalnya mahasiswa UNPAD belajar ke apa ke Universitas Brawijaya atau ke Universitas lain di Indonesia ini yang memang sudah bekerjasama antar Universitas begitu Pak begitu jadi dimungkinkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih untuk Bapak Rudian pertanyaannya kemudian tadi ada raise hand dari Ibu Hamidah ya silahkan untuk Ibu Hamidah jika tidak ada akan saya lanjut lagi ke raise hand yang selanjutnya baik saya lanjut saja ada Ibu Nani Susanti silahkan Ibu baik terima kasih kesempatannya selamat sore Bu Anies ya selamat sore Ibu menarik sekali paparannya saya ada pertanyaan tetapi sebenarnya sudah ada singgungan dengan beberapa penanya sebelumnya tapi saya coba meremuskannya dengan kalimat yang agak berbeda begitu ya jadi menurut Ibu bagaimana ya sense of humanity itu tetap nanti akan terintegrasi dengan platform marketing 5.0 sehingga bisa meningkatkan customer value tentu saja yang non-monetary misalnya kita kenal dimensi empathy yang menuntut kehadiran person bukan sekedar robot pada service quality yang tentu saja ini sangat berperan dalam meningkatkan kepuasan pada konsep-konsep perilaku konsumen saya agak menarik ke apa ya kekinian kita selaku dosen ini adalah ke e-learning sebenarnya sistem di kampus kami jadi perkenalkan saya dari universitas 17 Agustus 45 Surabaya sistem e-learningnya sudah apa sudah bagus gitu namun perilaku mahasiswanya masih belum move dari konvensional ke digital ini dibuktikan dengan beberapa mahasiswa itu yang masih suka misalnya mengumpulkan tugas itu lewat deadline padahal kan sudah disetting itu mulai tanggal sampai jam menit nah kemudian mereka itu selalu mengganggu kami para dosen itu meminta meminta dan seterusnya untuk mohon toleransi dan seterusnya nah ini kita belajar jadi dosen dan mahasiswa itu sedang belajar untuk mulai tegas mengikuti sistem karena sistem digitalisasi itu dibuat untuk mengatur kita jadi kalau ada seribu kepala mahasiswa ada seribu perilaku sulit itu akan tercapai jadi seperti ini ibu bagaimana pengalaman ibu sehari-hari kemudian tadi sedikit menjawab Pak Rudy dari Papua di universitas kami untuk mata kuliah e-business ya itu memang sudah kita rancang sejak satu dua tahun ini namun karena ada perkembangan digitalisasi maka kami dari Prodi Management itu berkolaborasi dengan dosen teknik informatika jadi RPS itu kami susun bersama demikian ibu terima kasih ya oke langsung saya jawab ya ibu maaf tadi ibu siapa bu nanis ibu nanis ya ibu nanis dari Universitas 17 Agustus Surabaya ya begitu ya bu ya lebih pertanyaannya lebih kepada kesiapan adaptasi teknologi bagi mahasiswa mungkin begitu ya bu ya dan bagi bagi penyedia layanan itu supaya dimensi empati itu tetap jalan penyedia layanan disini tendik atau dosen bu dua-duanya dosen tendik maupun dari dunia bisnis juga oke ya oke saya coba jawab ya ya pertama pasti akan sulit untuk melaksanakan sesuatu yang baru sekali gitu ya bu ya itu pun yang saya alami pada awal pandemi saya itu kebetulan masih jadi ketua prodi jadi ketua prodi itu kan urusannya dengan mahasiswa ya menghandle mahasiswa mendengarkan keluhan mahasiswa dosen curhat begitu ya jadi waktu itu kendalanya ketika mahasiswa ada beberapa yang kebetulan mahasiswa kita juga ada yang di daerah yang susah sinyal gitu ya tapi untuk misalnya dosennya gak dosennya gak apa strik gitu ya dosennya strik pokoknya semua kamera harus on gitu ya ini ada UTS gak ada yang susah sinyal nah seperti itu jadi kendala-kendala seperti itu peran lah peran pemimpin jadi disini saya bercerita peran kapro di saat itu memediasi antara apa kesulitan mahasiswa beradaptasi dengan ke apa namanya dosen yang dia gak mau tahu dengan mahasiswa ini beragam loh gitu ya antara apa sinyal yang jelek sinyal yang bagus dan sebagainya jadi disitu dibutuhkan human lagi bu dibutuhkan peran orang pemimpin dalam hal ini yang punya otoritas untuk menengahi keduanya untuk membuat apa namanya mahasiswa ready dan dosen juga ready nah pasti kita juga sama ibu bisa dikatakan bandung itu jatinangur ya kami itu ya apa kota besar tapi tetap yang namanya diperlukan pelatihan-pelatihan ya untuk apa untuk pembelajaran pembelajaran jarak jauh ini baik terutama bagi dosen sih ya kalau untuk mahasiswa itu cenderung mereka sudah lebih pintar biasanya begitu ya nah untuk dosen dan juga tendik nah ini dia kendala kendala bukan hanya pada dosennya tapi juga kendala pada staff tenaga kependidikan atau pegawai kadang tenaga kependidikan ini tadi udah mulai ngerasa ini sesuatu yang sulit atau di rumah saya nggak ada sinyal dan sebagainya tapi itulah balik lagi ke peran pemimpin untuk mau karena ini akan terjadi lama dan ini akan bukan tahun saat pandemi aja dimungkinkan nanti juga bekerja dari rumah itu suatu hal yang lazim setelah pandemi begitu jadi kesiapan digital ini harus benar-benar dari banyak pihak dan peran pemimpin sekali lagi saya saya tekankan itu yang yang menjadi apa namanya sentralnya gitu ya bagaimana menyiapkan semuanya itu menjadi apa ready begitu ya nah betul tadi bahwa dibutuhkan empati dan empati ini yang tidak tidak ada pada empati dan humanis yang tidak ada pada mesin begitu ya pada robot begitu itulah keutamaan kita ya keutamaan manusia yang tidak dimiliki oleh mesin dan itu yang menjadi kita pede bahwa kita kita nanti ke depan masih tetap akan tidak tergeserkan oleh robot gitu hanya si robot atau misalnya teknologi ini membantu apa melengkapi perjalanan kehidupan apa namanya pekerjaan kita seperti itu ibu ya terima kasih ibu ya sama-sama ibu terima kasih kepada ibu nanis baik selanjutnya ibu ada sesi pertanyaan melalui kolom chat ada beberapa pertanyaan yang sudah panitia pilih yang pertama disini ada dari renaldo universitas dayana pura bali pertanyaannya berdasarkan kemajuan teknologi di indonesia saat ini menurut pendapat ibu sekitar tahun berapa kita atau pasar indonesia dapat menyerap secara penuh berbagai perangkat yang disebutkan di buku marketing 5.0 seperti AL NLP dan perangkat robotik lainnya untuk melakukan usaha pemasaran terima kasih ibu silahkan ibu Arianis di oke sebentar ya itu tadi kan di apa namanya di diagram ya gambar itu si marketing 5.0 itu perjalanannya itu bahkan sampai saya lihat dulu oke ini di awal ya nah ini setelah 2030 pun gitu ya itu kita masih ada apa namanya kita masih menggunakan itu tapi kalau kalau saya baca dan pernah ini kebetulan mahasiswa saya kemarin ada yang UP tentang penggunaan QR code ya apa untuk transaksi online dan menyatakan bahwa ini visi Indonesia digital itu Indonesia mempunyai target digital untuk banyak sektor gitu itu di 2025 gitu ya jadi 2025 itu berarti 4 tahun dari sekarang dan itu cukup lumayan lama ya untuk kita mempersiapkan baik apa namanya di industri skala kecil menengah besar atau bukan hanya industri-industri yang finance ya yang memang teknologi tinggi saja tapi di banyak sektor ya UKM bahkan begitu itu sudah harus lebih melek digital kita lihat saja GoFood misalnya GoFood itu kan pembayar dia sudah menjadi mitra dari si GoFoodnya itu sudah berarti dia sudah adaptif gitu ya terhadap penggunaan teknologi begitu itu baru tahun 2001 berarti 4 tahun ke depan sudah otomatis akan menjadi lebih ready lagi begitu itu saya lihat visi Indonesia itu di tahun 2025 tapi perjalanan marketing 5.0 ini namanya sesuatu yang tidak bisa diprediksi saya ketika saya membaca buku marketing 3.0 saya gak tahu buku marketing 4.0 itu akan dibuka di terbitkan kapan ketika saya baca buku marketing 4.0 saya gak tahu itu marketing 5.0 itu akan di 2021 begitu jadi unpredictable juga ya untuk ini sampai kapan sih begitu ya nah seperti itu begitu jawabannya berarti berarti memang sebetulnya kita itu sudah menjalani marketing ini ya bu ya sudah kita sadari itu kan sebetulnya yang tadi ya artificial intelligence robotik sensor tech gitu ya big data marketing itu kan udah hal-hal yang bukan tahun ini tahun kemarin aja tapi udah dari beberapa tahun belakangan cuman sangat terasa dengan terutama dengan kasus pandemi ini kan makin orang makin mau gak mau gitu gak bisa terlepas dari dunia digital begitu ya baik ibu terima kasih atas jawabannya bu untuk pertanyaan yang kedua ada dari Andayan Pradita Utama pertanyaannya dengan adanya robotik dalam dunia marketing saya rasa tidak se-efektif jika secara personal selling karena marketing adalah suatu seni menanam benih untuk menciptakan kebutuhan di diri calon konsumen bagaimana pendapat ibu Aryanis silahkan ibu dijawab dengan adanya robotik dalam dunia marketing saya rasa tidak se-efektif jika secara personal selling karena oke jadi tadi ya kita lihat juga kan ini apa namanya kalau kita melihat jalur 5A dalam perjalanan customer experience nya konsumen gitu ya dari mulai tadi ada aware appeal sadar tertarik gitu ya kemudian kemudian apalagi S S X dan advocate gitu nah ketika untuk untuk apa namanya penggunaan robotik itu kan pada titik tertentu tidak pada fase semuanya begitu ya untuk advocate misalnya untuk bagaimana si konsumen mau dengan sukarela dia volunteer menjadi wakil dari perusahaan eh pakai produk ini dong bagus dong kemana-mana promo tentang produk padahal nggak dibayar itu kan apa namanya dibutuhkan orang bukan robot begitu ya nah jadi untuk tahapan-tahapan tertentu misalnya tadi untuk awareness gitu mungkin bisa lah robot ya untuk pada tahapan awal tapi untuk pada bagaimana bonding kepada konsumen gitu ya after sales service itu akan lebih cocok dengan penggunaan human relation gitu makanya tadi kalau kita lihat di slide saya yang sebelumnya gitu ya kalau saya lihat tampilkan bisa ditampilkan lagi ya ini ya nah itu kan ada penggunaan si apa customer service eh customer relationship management itu ada di sisi ini di di fase advocate gitu gitu ya nah itu kan berarti apa namanya udah sentuhan manusia ya karena human relationnya jalan disitu seperti itu begitu memang betul tidak tidak semua aspek dalam marketing ya akan tergantikan oleh robot gitu masih banyak yang apa namanya si manusia itu berperan banyak disana gitu seperti itu baik baik ibu harianis terima kasih banyak untuk pertanyaan yang lainnya yang belum terjawab nanti akan dibalas melalui email saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu harianis sudah memberikan materi menjawab pertanyaan dari para peserta sungguh ini pertanyaan yang sangat sangat bisa memberikan kita pelajaran dan jawaban dari ibu juga sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua semoga materi yang sudah ibu berikan itu bisa kita terapkan bisa kita pelajari lebih dalam lagi terima kasih banyak kepada ibu saya ucapkan kemudian acara selanjutnya yaitu sesi penyerahan penghargaan secara virtual kepada narasumber dan moderator untuk penghargaan pertama akan diberikan kepada ibu dokter Aryanis SIP MSI sebagai narasumber dalam acara beda buku saya ucapkan selamat kepada ibu terima kasih sama-sama semoga bermanfaat ilmunya buat kita semua amin selanjutnya untuk penghargaan kedua akan diberikan kepada Melissa Trimustika sebagai moderator dalam acara beda buku baik terima kasih banyak ibu sekali lagi sama-sama terima kasih juga saya kepada terutama ini saya menyapa cesar alumni mahasiswa saya dulu yang menghubungkan saya dan juga tadi kepada pimpinan Poltex Tialan dan para hadirin semua yang memang sudah berkenan hadir untuk sharing ilmu disini bukan berarti saya lebih hebat tapi saya kebetulan baca dan saya sharing disini seperti itu terima kasih semuanya terima kasih banyak ibu terima kasih ibu Aryanis ya sama-sama kemudian untuk rangkaian acara selanjutnya yaitu pengumuman door prize nah ini nih yang bikin semangat para peserta nih sepertinya nih silahkan untuk panitia untuk mengumumkan door prize ya untuk pemenang dari door prize nanti akan disampaikan oleh panitia panitia nanti akan menghubungi saya ucapkan selamat kepada Bapak Eli Stefan selamat Bapak kemudian yang kedua kepada Ibu Nani Sesanti selamat kepada Ibu kemudian untuk pemenang yang ketiga Bapak Rudy Joseph selamat Bapak kemudian untuk pemenang yang keempat Bapak Runggu Nabi Tupulu selamat kepada para pemenang door prize kepada pemenang nanti akan disampaikan oleh panitia akan dihubungi Alhamdulillah Hirabilalamin itu tadi merupakan rangkaian acara dari bedah buku pada hari ini dari sambutan pembacaan doa menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya kemudian ada penyampaian materi dari Ibu Aryanis kemudian ada pengumuman dari door prize tidak terasa waktu sudah berjalan begitu cepat hingga saatnya kita sudah berada di penghujung acara terima 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 ini dan jangan jangan lupa kepada para peserta untuk mengisi link presensi bisa diakses maksimal pada pukul 17 00 atau pukul 5 sore nanti akan ada e-sertifikat yang akan dibagikan maka dari itu jangan lupa untuk mengisi presensinya kemudian sebelum acara ini saya tutup saya akan menginfokan bahwa Prodi ABSP mengadakan kegiatan workshop sebagai acara lanjutan dari ABSP Master Series yang akan berlangsung pada hari Jumat 30 April tahun 2021 pada 13.30 atau setengah 2 untuk link pendaftaran dapat dilihat melalui kolom chat nah untuk para peserta dan ibu bapak dosen serta para mahasiswa kita sudah ada di penghujung acara selanjutnya agenda terakhir yang akan kita lakukan yaitu sesi foto bersama sebagai bukti dokumentasi acara untuk itu saya persilakan kepada seluruh peserta dan panitia untuk menyalakan kamera dan menyiapkan diri untuk melakukan sesi foto bersama untuk sesi foto bersama ini akan saya pimpin langsung dengan melakukan 3 kali tag baik untuk para peserta sudah disiapkan semuanya sudah bisa dimulai sudah baik saya hitung ya 1 2 3 ayo ibu ini senyum ibu lagi saya hitung ya 1 2 3 baik 1 kali tag lagi saya hitung 1 2 3 sudah baik terima kasih kepada para peserta sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu Aryani selaku narasumber kemudian kepada para peserta dan seluruh panitia saya melisa trimustika selaku MC dan moderator pada kegiatan hari ini pamit undur diri mohon maaf jika ada kesalahan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai bertemu di acara workshop dari ABSP master series terima kasih ibu terima kasih semuanya semuanya terima kasih ibu Aryani terima kasih buat ibu yang bermanfaat terima kasih kami tunggu hari jumat ya bapak ibu terima kasih ibu pamatiri terima kasih ibu 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 semoga berhormat pamit terima kasih semuanya bapak ibu sekalian atas terima kasih setialan terima kasih ibu pamit pamit ya tidak bosan bosan kebunan ya pamit ya pamit dulu iya silahkan bapak ibu bu Aryani saya turnuhun sami sami dadi mantap bu Aryani iya saya izin pamit bapak ibu Aryani terima kasih banyak ibu ibu pamit assalamualaikum semuanya terima kasih ya baik terima kasih ya meli melisa terima kasih atas effortnya ya terima kasih sesar ya pak mengkoordinir acara ini kepada bapak ibu sekalian yang masih ada ya terima kasih disini ada pak zainur pak zulfa ya pak pajar terima kasih banyak atas partisipasinya atas kegiatan ini ya baik seperti yang disampaikan tadi bahwa ini ini ada lanjutannya ya sebagai salah satu absp webinar series yaitu kita akan melakukan acara acara workshop brand wear management jadi ini ada kaitannya dengan IT ya bagaimana digitalisasi itu dimana yang buat manusia kemudian manusia juga yang mendapatkan manfaatnya sekarang bagaimana memanagenya nah mudah-mudahan bapak ibu sekalian bisa hadir dan bisa membantu men-share kepada rekan-rekannya link materinya ya karena kegiatan ini adalah gratis dan ibu juga akan mendapatkan e-set card dengan mengisi link absensi nantinya baik terima kasih banyak bapak ibu sekalian kami tunggu kehadirannya di acara kami terima kasih terima kasih bapak ibu izin kami end meeting nanti saksikan event kita berikutnya untuk workshop mungkin bapak ibu yang sudah daftar kita akan ketemu lagi hari Jumat jam 13.30 terima kasih mungkin satu menit dari sekarang kami end meeting terima kasih Egi team IT asas kegiatan ini dan rekan-rekan semua panitia dari mahasiswa dan beberapa dosen yang membantu untuk kegiatan terima kasih semua bapak ibu sekalian silakan bapak ibu yang mau mencatat linknya juga masih ada di kolom chat bisa di copy di screenshot di print screen terima kasih mereka juga semacam fleksibel jadi mereka sudah sistemnya saya merasa sangat bagus dan itu diterapkan betul-betul dengan tentu tidak mengurangi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih